Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 60. P.A. Men Panonjaya sedang keluar sebentar paman. Ke pasar. Ada sesuatu yang hendak dibelinya, jawab Kisar Dapa. Tetapi ia masih berada di padukuhan ini bertanya pamannya itu. Ya, aku em mohon paman Panonjaya tinggal di sini untuk beberapa lama. Rasa-rasanya aku em em merlukannya. Di dekat paman Panonjaya aku merasa di dekat ayahku sendiri, jawab Sardapa. Paman tertuanya em em ngangguk-angguk. Sementara itu pamannya yang lain berkata, ki Panonjaya adalah adik ayahmu. Sepantasnya kau em merasa dekat dengannya. Sardapa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mungkin memang demikian, namun dalam pada itu, Ia pun segera bertanya, tetapi apakah maksud paman datang kemari? Paman tertuanya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ada baiknya hal yang ingin aku katakan kepadamu didengar oleh Ki Panonjaya. Tetapi jika tidak, maka ada dua orang saksi yang lain yang ada di sini. Kisar Dapa di luar sadarnya telah berpaling ke arah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Jadi Paman em em merlukan saksi? Bukan saksi, maksudku biarlah ada orang lain yang ikut mendengarkan pernyataan kami, jawab pamannya yang tertua. Kisar Dapa mengangguk-anggukka. Namun ia sudah dapat meraba, apa yang ingin dikatakan oleh pamannya. Sebenarnya lah paman-pamannya itu telah menyatakan peniesalan mereka atas tingkah laku em mereka. Dengan suara serak pamannya yang tertua berkata, Sardapa, kami datang untuk minta maaf. Sebenarnya lah bahwa kami tahu apa yang telah terjadi sebagaimana kau katakan. Kamilah yang telah em em buat cerita bagi kepentingan kami sendiri agar kami dapat berbuat sesuatu atasmu. Kisar Dapa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku juga sudah mengira paman. Tetapi seperti yang paman ketahui, bahwa aku masih em em punya kepercayaan bahwa paman pada suatu saat akan menyadari bahwa apa yang telah terjadi bukannya kera yang terbaik untuk mencari penilesayan. Kau benar Sardapa. Dan apa yang kau duga itu em emang telah terjadi pada diri kami. Kami em emang telah em en nyadari. Apa yang terjadi? Dan kami datang atas nama saudara-saudaraku, paman pemanmu, untuk minta maaf, berkata pamannya yang tertua. Kisar Dapa memandang ketiga pamannya seorang demi seorang. Ternyata wajah mereka yang semula tegang, telah berbah. Kerut di dahi tidak lagi nampak terlalu dalam. Rasa-rasanya sebagian beban yang meniesak di dalam dada em mereka telah diletakkan. Paman, berkata Kisar Dapa. Kemudian, kedua anak muda ini em emang pantas disebut saksi. Jika paman Peman dengan ikhlas menyatakan peniesalan, maka bagiku pernyataan itu merupakan satu kurnia bagiku. Dengan demikian persoalan kita akan selesai dengan care sebagai mana aku inginkan. Kami berkata sebenarnya Ser Dapa, berkata Yeang tertua, jika niat ini tidak lahir dari keikhlasan hati kami, maka kami tidak akan datang kemari. Jika hal ini semata em atau karena perasaan takut, maka itu tidak akan kami lakukan. Kami adalah orang-orang Yeang tidak pernah emengenal takut sampai batas mati sekalipun. Tetapi Yeang kami lakukan adalah karena perkembangan kesadaran kami menghadapi persoalan yang telah terjadi. Dengan demikian maka kami telah datang kepadamu. Kisar Dapa menarik nafas dalam-dalam. Suaranya pun kemudian merendah, Terima kasih paman. Dengan demikian maka persoalan di antara kita sudah dapat kita anggap selesai. Hubungan kita akan tetap sebagaimana sebelumnya. Meskipun aku kemudian mengetahui bahwa orang Yeang aku anggap ibuku itu adalah seorang ibu tiri, namun aku tidak pernah menganggap paman-paman semuanya bukan pamanku sendiri. Aku pun berterima kasih kepadamu jika kau masih tetap menganggap kami sebagai paman-pamanmu Sardapa. Kami akan melupakan apa yang pernah terjadi. Kami pun tidak akan pernah menganggap bahwa kau bukan anak saudara perempuanku. Kau akan kami anggap sebagai kemanakan kami sepenuhnya. Mudah-mudahan sikap kami masing-masing tidak akan berbah. Selama ini kami telah dipisahkan justru karena sikap ibu dan pandangan paman-paman Yeang salah terhadap keadaan, berkata Kisar Dapa. Aku emengerti, jawab pamannya Yeang tertua, aku pun berharap bahwa di hari-hari mendatang hubungan kita menjadi semakin baik. Kisar Dapa mengangguk-angguk. Dengan penuh harap ia berkata, hanya kitalah yang dapat emeng-em perbaiki keadaan ini. Dan kita masing-em asing telah berniat berbuat demikian. Namun dalam pada itu, Kisar Dapa masih melihat sesuatu yang belum terucapkan pada paman-pamannya. Sekali-sekali mereka saling berpandangan. Namun keraguan-keraguan masih saja em-em-em yang di wajah mereka. Karena itu maka Kisar Dapa pun kemudian bertanya, Paman, apakah masih ada sesuatu yang belum terkatakan? Aku kira jika kita em-em-em ingin em-em perbaiki hubungan kita sepenuhnya, maka kita akan lebih terbuka. Bahwa paman masih nampak keragu-ragu agaknya em-em buat aku ragu-ragu pula. Pamannya yang tertua menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, memang masih ada keragu-raguan yang terselip di dalam hatiku. Betapapun kami benar-benar berniat untuk em-em buka diri dalam hubungan kita, tetapi ternyata bahwa em-em harus ada persoalan yang perlu mendapat perhatian kita. Jika em-em memang penting, aku persilahkan paman mengatakannya, minta Kisar Dapa. Ketiga orang pamannya itu masih saja nampak ragu. Ragu. Beberapa kali mereka saling berpandangan. Namun, kemudian Yeang tertua itu pun beringsut sejengkal, seakan-akan ingin mencari kekuatan di tempat duduknya untuk mengatakan persoalan Yeang masih tersisa di dalam dirinya. Sardapa, berkata pamannya Yeang tertua dengan ada datar, betapapun kami berusaha untuk mengakhiri pertentangan Yeang ada di antara kami, keluarga ibu mu yang ternyata adalah ibu tirimu dengan kau, namun kami tidak dapat berhasil sepenuhnya. Apakah yang paman maksudkan bertanya Kisar Dapa? Paman mu yang bungsu agaknya tidak sejalan dengan pikiran kami. Kami sudah berusaha untuk menjelaskan beberapa masalah Yeang selama ini telah membuat jarak di antara kita. Kami pun telah berusaha untuk melihat ke dalam diri kami sendiri, bahwa apa yang kami tuduhkan kepadamu semata Mata karena khayalan Yeang kami bangunkan sendiri. Namun paman mu Yeang bungsu itu telah terlanjur terpanjang pada khayalan itu sendiri. Ia tidak dapat bergerak surut untuk mengakui kebenaran. Tetapi ia tetap pada sikapnya. Khayalan yang berhasil kita bangunkan itu merupakan keniatan baginya. Kenyataan yang telah disusunnya sendiri dan kemudian diieakininya, berkata saudaranya yang tertua. Jadi paman masih tetap mendendam bertanya kisar dapah. Paman mu yang bungsu, jawab pamannya Yeang lain. Emang ada beberapa kemungkinan Yeang emang aksanya untuk tetap pada pendiriannya. Demikian tajamnya ia mengukir khayalan itu di dalam hatinya sehingga khayalan yang kita susun bersama itu merupakan satu keniatan baginya, atau emang ada pamri lain Yeang emang bayanginya. Mungkin harta benda peninggalan kakakmu yang masih ada di rumah ini, atau barangkali dendamnya kak pada ayahmu yang masih belum terhapuskan. Kisar dapah mengangguk-angguk kak. Katanya, jadi masih saja ada kabut yang meliputi kehidupan kami di sini. Itulah Yeang mengusik hati kami, berkata pamannya yang lain, Karena itu, maka kami perlukan untuk dengan segera datang kepadamu. Demikian tenaga kami perlahan-lahan tumbuh kembali, maka kami telah sepakat untuk menemu imu dan menyampaikan pesan ini kepadamu. Kisar dapah mengangguk-angguk kak. Katanya, bagaimanapun juga, paman itu akan dapat berbuat banyak. Tentu ia tidak akan berdiri sendiri. Sebagaimana itu telah mengupah beberapa orang untuk em-em bunuhku, maka paman bungsu itu akan dapat melakukannya pula. Itulah agaknya Yeang akan dilakukannya, berkata pamannya yang tertua, Pamanmu itu sendiri masih belum banyak yang mendalami ilmu. Bahkan kami semua tidak berdaya melawan anak-anak muda itu, sehingga justru kekuatan kami telah dihisapnya sampai habis. Tetapi aku berpendapat, sebagaimana pamanmu Yeang bungsu bahwa anak-anak muda itu tidak akan berada di padukuhan ini untuk seterusnya. Saat-saat itulah yang ditunggu oleh pamanmu itu. Terima kasih paman, berkata kisar dapah, aku akan em-em perhatikannya. Aku kira masih ada waktu bagiku untuk em-em persiapkan diri. Saudara tertua di antara ketiga orang itu em-em ngangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia pun bertanya, apakah Kipan Onjaya akan bermalam di pasar? Kenapa ia masih belum kembali? Paman E menunggui pesanannya pada pandi besi Yeang nampaknya akan diselesaikan pada hari ini sampai tengah malam sekalipun, jawab kisar dapah. Paman tertuanya em-em ngangguk-angguk. Dengan nada datar ia bertanya pula, apakah yang dipesannya? Kisar dapah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, di sudut pasar itu terdapat seorang pandi besi. Bukan saja pandi besi seperti kebanyakan. Tetapi pandi besi itu em-em miliki KM em-em buat senjata. Paman Panon Jaya sedang em-em buat sebuah lunguk yang dikerjakannya sendiri bersama-sama dengan pandi besi itu. Saudara tertua dari ibu tiri Kisar dapah itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, ternyata ia masih juga seorang yang sibuk dengan berbagai jenis senjata, ia em-em punyai banyak persamaan dengan ayahmu Sardapah. Agaknya em-em-emang demikian, jawab Kisar dapah. Karena itu Sardapah, berkata pamannya yang tertua, aku tidak dapat em menunggunya. Aku tidak tahu kapan ia pulang. Sardapah mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya, jadi paman akan segera kembali? Ya, kami harus segera kembali, jawab pamannya itu, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk em-em bujuk pamanmu yang bungsu. Aku mohon paman bertiga bermalam barang semalam. Besok paman bertiga dapat berangkat pagi-pagi di saat matahari terbit, em intaki Sardapah. Tetapi pamannya tertua tersenyum. Katanya, terima kasih Sardapah. Kami masih tetap petualang-petualang yang lebih senang berjalan malam. Masih terbiasa bagi kami, betapa tenangnya em langkah dalam kegelapan. Seakan-akan terjauh dari segala marah bahaya, kecuali jika kami dengan sengaja datang em menggapainya. Kisar dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun agaknya ketiga pamannya itu tidak lagi dapat dicegahnya. Mereka benar-benar em intadiri. Bahkan makan pun mereka tidak bersedia em enunggu, selain hanya em meneguk air panas dan beberapa potong makanan. Di regol halaman paman tertua itu masih berpesan, hati-hatilah dengan paman bungsu. Secara pribadi ia masih belum terlalu berbahaya. Ilmunya masih belum berkembang sama sekali, kecuali sedikit pengalaman benturan-benturan kekerasan ia angkasar. Hanya bersama-sama dengan kami, pamanmu dapat ikut bermain dalam pusaran. Tetapi landasan ilmu itu hampir tidak ada padanya. Meskipun demikian, ia dapat mengupah orang untuk kepentingan itu. Aku akan selalu mengingatnya paman, jawab Ki. Sardapa. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun telah meninggalkan padukuhan itu. Mereka menyusup masuk ke dalam kegelapan. Agaknya ketiganya segan untuk berjalan melalui gardu-gardu penjagaan, karena em mereka sadar, bahwa dengan demikian mereka harus menjawab segala macam pertanyaan ia ang dapat menghambatnya. Karena itu, maka em mereka pun telah em em milih jalan lain. Sebagai petualang maka mereka dapat menyusup dari halaman ke halaman yang gelap. Kemudian meloncati dinding keluar dari padukuhan itu. Sementara itu em akaki Sardapa yang ditinggalkan oleh ketiga orang pamannya dengan berbagai pesan itu em emang menjadi berdebar-debar. Meskipun ia tidak menjadi ketakutan seandainya pamannya itu em emupah orang selama Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih ada di padukuhan itu. Tetapi sudah barang tentu bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak akan untuk seterusnya berada di padukuhan itu. Namun demikian Kisar Dapa tidak em engatakan kegelisahannya itu. Ia berusaha untuk tetap bersikap tenang dan tidak gugup menghadapi persoalan yang dapat berkembang semakin gawat baginya justru saat-saat paman-pamannya menyadari keadaan. Ketika em mereka kembali ke pendapat, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun berusaha untuk em em yakinkan kepada Kisar Dapa bahwa mereka tentu akan dapat mengatasinya seandainya pamannya Yeang Bungsu itu benar-benar akan melakukan tindakan yang licik terhadapnya. Tetapi dengan jujur Kisar Dapa kemudian berkata, anak-anak muda. Mungkin aku akan dapat mengatasi kesulitan Yeang bakal datang dengan bantuan kalian dan Kiai Patah. Tetapi orang Yeang licik itu akan menunggu dengan kesabaran seekor hari mau menunggui buruannya yang memanjat sebatang pohon. Sementara itu Mahisa Murti berkata, jangan risaukan itu sekarang Ki Bekel. Mungkin besok atau lusa kita akan menemukan kereye yang paling baik. Ki Bekel yang mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Kita akan beristirahat. Sementara itu, aku sadari bahwa aku tidak akan dapat menggantungkan diri kepada kalian dan Kiai Patah yang pada suatu saat akan em meninggalkan padukuhan ini. Mudah-mudahan kita menemukan jalan, berkata Mahisa Murti, namun sudah barang tentu bahwa pada saat kami akan meninggalkan padukuhan ini. Kami pun harus mampu mencapai satu keadaan, bahwa kami dapat berdiri tegak sendiri tanpa perlindungan orang lain, berkata Kisar Dapa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Mereka pun sependapat, bahwa sebagai seorang Bekel, maka Kisar Dapa tidak akan dapat menggantungkan diri dalam perlindungan orang lain terus-em-nerus. Namun demikian, maka mereka pun akhirnya telah masuk ke dalam bilik mereka masing-masing untuk beristirahat. Tetapi sebelum mereka sempat tertidur, maka pintu peringgitan rumah Kisar Dapa itu telah diketuk orang dengan keras. Terasa betapa orang yang mengetuk pintu itu tergesa-gesa dan gelisah. Siapa bertanya Kisar Dapa yang terbangun? Aku Ki Bekel, jawab seseorang, Peronda. Ada apa kau em-em bangunkan aku malam-malam? Begini bertanya Kisar Dapa pula. Peronda itu termangu-emangu sejenak. Tetapi ketika ia berpaling dan dilihatnya keadaan Yeang Gawat dan seseorang yang terluka parah, maka ia pun em-em menjawab, ada sesuatu yang penting Ki Bekel. Ada tamu Yeang dalam keadaan Gawat. Ki Bekel em-emang menjadi berdebar-debar. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah terbangun pula oleh suara itu. Mereka pun kemudian telah keluar pula dari bilik dan menghampiri pintu bersama-sama dengan Ki Bekel. Dalam keragu-raguan Ki Bekel em-emang dan kedua anak muda itu berganti-ganti. Hampir bersamaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangkuk kecil. Ki Bekel mengerti bahwa keduanya sependapat agar pintu em-emang sebaiknya dibuka. Dengan hati-hati Ki Bekel pun KM Udian telah mengangkat selarak. Dengan cepat ia bergeser mundur, sementara itu pintu pun telah terbuka perlahan-lahan didorong dari luar. Apa yang terjadi bertanya Ki Bekel setelah ia melihat bahwa seorang peronda berdiri dengan gelisah di depan pintu. Peronda itu pun KM Udian menunjuk ke pendapa, sehingga Ki Bekel, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah beringsut keluar pintu. Ternyata mereka terkejut bukan kepalang. Mereka melihat Ki Panonjaya berjongkok sambil em-emegangi tubuh yang lemah dan bersandar pada Ki Panonjaya itu. Paman, Ki Sardapa hampir berteriak. Tubuh yang lemah dan terluka di tangan Ki Panonjaya itu adalah adik ibu tiri Ki Sardapa yang telah datang sebelumnya untuk em-em beritahukan keadaan saudara-saudaranya yang lain yang sedang marah dan mendendam Ki Sardapa pada waktu itu. Apa yang terjadi bertanya Ki Sardapa, apakah ketiga orang paman Ye Ang lain telah melakukan hal ini atas paman? Orang Ye Ang terluka itu mengerutkan keningnya. Sementara Ki Panonjaya berkata, aku menemukannya di jalan di luar gol padukuhan ini. Tetapi apa Ye Ang telah terjadi atasnya bertanya Mahisa Pukat bertanya dengan cemas. Ki Panonjaya M menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak tahu. Aku sedang berjalan kembali ke rumah ini dari rumah pande besi Ye Ang M.M. bantuku M.M. buat luk itu. Aku menemukannya dalam keadaan sangat letih. Dalam pada itu, Ki Sardapa telah M.M. merintahkan seorang peronda untuk mengambil air bersih di dapur. Dengan hati-hati maka orang Ye Ang terluka itu telah dibaringkan di atas tikar pandan. Dengan cermat Ki Sardapa, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengamati luka-luka di tubuh orang itu. Agaknya luka-lukanya tidak disebabkan oleh senjata tajam, tetapi oleh senjata tumpul. Bahkan mungkin hanya dengan sepotong kayu atau alat pemukul yang lain. Setelah minum seteguk, maka orang itu agaknya menjadi lebih tenang. Nafas Nia pun menjadi lebih teratur sehingga ia mulai dapat diajak terbicara. Paman, Desiski Sardapa, apa yang telah terjadi? Apakah tiga orang Paman termasuk Paman tertua telah melakukannya hal ini? Orang itu M.M. ngerutkan keningnya. Kemudian masih sambil M.M. nyeringai menahan sakit ia bertanya, Di mana kau bertemu dengan Pamanmu tertua? Baru saja Paman bertiga datang kemari, jawab Sardapa. Apa yang mereka katakan bertanya Pamannya Ye Ang terluka itu pula? Paman tertua dan dua orang Paman yang lain menyatakan peniesalannya. Tetapi apakah hal itu benar-benar diucapkan dengan jujur atau sekedar M.M. ngelabdobi kami? Aku tidak tahu pasti. Apalagi jika Paman tertua itu telah melakukan hal ini atas Paman, berkata Ki Sardapa dengan nada berat. Tetapi Pamannya yang terluka itu menggeleng lemah. Katanya, bukan mereka. Sardapa, lalu kenapa bertanya Sardapa? Paman Mu Yang Bungsu, desis orang yang terluka itu. Paman Ye Ang Bungsu ulang Sardapa dengan nada tinggi. Ya, Paman Mu Yang Bungsu telah M.M. ngambil aku dari rumahku. Aku kira ia tidak akan dapat memaksaku jika ia datang seorang diri. Tetapi ia M.M. bawa lebih dari lima orang kawan yang tidak aku kenal. Mereka M.M. maksaku untuk pergi ke padukuhan ini. Tetapi mereka telah M.M. nyakiti aku di luar padukuhan, jawab Pamannya yang terluka itu. Jadi Paman Ye Ang Bungsu telah menyakiti Paman dengan kira Ye Ang Licit itu bertanya Kisar Dapa. Ya, sudah tentu dengan harapan, bahwa kau atau orang-orangmu akan menemukan aku dan M.M. bawa aku kepadamu. Ternyata bahwa Paman Mu Yang Bungsu itu telah M.M. berikan pesan kepadaku, berkata Pamannya yang terluka. Pesan apa bertanya Kisar Dapa. Pada suatu saat, Paman Mu Yang Bungsu itu akan datang kepadamu. Paman Mu Yang Bungsu ingin membunuhmu. Tetapi ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah seorang laki-laki, berkata Pamannya Ye Ang Terluka. Lalu apa maksudnya bertanya Kisar Dapa? Paman Mu Akan M. menantangmu dalam perang tanding, berkata Pamannya Ye Ang Terluka itu. Kisar Dapa M. mengeram. Katanya, kenapa ia tidak datang sendiri? Kenapa ia harus menyakiti Paman dengan kira yang licik seperti ini? Paman Mu Ye Ang Bungsu juga menjadi sakit hati karena aku telah mengunjungimu, jawab Pamannya itu. Ki Bekel menggeretakan giginya. Kemarahan telah menyala semakin besar di dalam dadanya. Dengan suara yang bergetar ia bertanya, kapan Paman Yang Bungsu itu akan datang? Aku menjadi tidak sabar lagi. Aku tidak tahu kapan ia datang. Geram Serda Pah, jawab Pamannya yang terluka, tetapi menurut pendengaranku yang mulai kabur waktu itu, ia akan M. M. Atangkan ilmunya sebelum ia akan turun ke gelanggang. Baik, Geram Serda Pah, aku akan menunggu, kapan ia akan datang. Aku bukan betina Ye Ang Akan M. menjadi ketakutan mendengar tantangannya. Penanglah, berkata Mah Isa Murti, dengan demikian justru Ki Bekel masih M. M. Punyai waktu. Tetapi kemarahan di jantung kisar Dapa Bagaikan akan meledakan dadanya. Namun Mah Isa Pukat kemudian berkata, tidak ada gunanya Ki Bekel sekarang menyakiti hati sendiri. Orang itu baru akan datang kemudian. Yang dapat Ki Bekel lakukan adalah menunggu. Jika Ki Bekel bersedia, maka Ki Bekel dapat M. M. persiapkan diri sebaik-baiknya sebagaimana dilakukan oleh Paman Bungsuk Ki Bekel itu. Wajah kisar Dapa tiba-tiba berkerut dalam. Ketegangan benar-benar telah M. mencengkam jantungnya. Tetapi K. M. Udian terdengar suaranya yang masih saja bergetar, aku akan melakukannya. Demikianlah, maka mereka pun kemudian disibukan oleh luka-luka di tubuh Paman Ki Bekel itu. Seorang tabib yang dianggap M. M. miliki kepandayan Yeang Tinggi telah diundang untuk mengobatinya. Ketika orang yang terluka itu telah dibaringkan di sebuah bilik di rumah Ki Bekel itu maka Ki Bekel telah berbicara dengan sungguh-sungguh dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat disaksikan oleh Paman Yaki Panonjaya. Besok kita temui Ki Patah, berkata Mahisa Murti, kita akan M. menceritakan persoalan Yeang akan Ki Bekel hadapi. Kisar Dapah mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, tetapi Paman itu berniat untuk menantang aku berperang tanding. Dalam perang tanding, tidak ada orang lain yang akan dapat M. M. bantu. Aku sendiri harus berhadapan dengan Paman. Kecuali sekedar menjadi saksi. Aku mengerti Ki Bekel, jawab Mahisa Murti, tetapi, Ki Yai Patah akan dapat M. M. berikan petunjuk, apa yang seharusnya Ki Bekel lakukan. Ki Bekel yang mengenal Ki Yai Patah dengan baik mengangguk-angguk mengiakan. Katanya, besok kita menemuinya. Demikianlah, maka M. rekap pun telah kembali ke dalam bilik masing-masing. Namun Ki Sar Dapah tidak lagi dapat M. M. mecamkan matanya, ia selalu berangan-angan tentang perang tanding Yeang pada satu saat akan dilakukannya melawan pamannya yang bungsu itu. Karena itu maka Ki Sar Dapah itu menjelang dini hari telah berada di Pak Hiwan. Ia telah mandi dan M. M. benahi pakaiannya sebelum matahari terbit, ia ingin segera pergi menemui Ki Yei Patah untuk berbicara tentang rencana perang tanding itu. Betapapun ia berniat untuk menerima tantangan itu, namun ada juga semacam kegelisahan di dalam hatinya karena pamannya tentu berusaha untuk mendalami ilmunya. Namun seperti Yeang dikatakan oleh pamannya yang tertua, pamannya yang bungsu itu M. A. Sih belum M. M. Nguasa dasar ILMU pusaran sebagaimana Yeang pernah dilihatnya di rumah pamannya tertua itu. Pamannya yang bungsu itu hanya ikut saja berlari berkeliling. Ia M. 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 miliki keterampilan bermain pedang. Demikian pula di saat-saat mereka lari berputaran. Tetapi belum menguasai ilmu yang lebih dalam meskipun hanya dasarnya. Kisarda para sarasanya tidak sabar M. Nunggu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bersiap. Dengan gelisah Kisarda pahilir M. Udik di halaman, sementara beberapa orang peronda menjadi heran menyaksikannya. Tetapi para peronda itu tidak bertanya apapun juga. Baru beberapa saat kemudian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah turun pula ke halaman. Sementara Ki Pan On Jaya akan tinggal menunggui paman Ki Bekel yang terluka. Demikianlah, ketika matahari naik M. Reka telah berada di perjalanan menuju ke rumah Kiyei Patah di sudut padukuhan itu. Sebuah rumah yang sederhana, yang sama sekali tidak mencerminkan rumah seorang yang berilmu dan bahkan M. M. miliki bekal yang cukup seandainya ia ingin M. M. buat rumah yang lebih baik dari yang dihuninya itu. Ketika Kiyei Patah mendengar keterangan Ki Bekel tentang pamannya Yeang dilukai oleh pamannya Yeang bungsu serta rencana tantangannya untuk berperang tanding, M. A. K. Kiyei Patah pun dengan serta merta berkata, Kisarda paharus M. M. persiapkan diri sebaik-baiknya jika M. 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 berniat untuk menerima tantangan itu. Aku akan melakukan apa saja yang baik menurut kalian, sahut Ki Bekel. Biarlah Angger berdua menempa Ki Bekel dengan M. M. pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Kisarda paharus bersedia bekerja keras untuk meningkatkan kemempuan Ki Bekel sebelum saat itu tiba. Kita tidak tahu kapan paman Ki Bekel Yeang bungsu itu akan datang, berkata Kiyei Patah. Kami akan melakukannya Ki Yei, jawab Mah Isamurti, tetapi sudah tentu kami M. M. merlukan petunjuk-petunjuk Ki Yei. Waktunya sudah terlalu sempit, sehingga kami harus mendapat petunjuk dari Ki Yei Yeang sudah jauh berpengalaman tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam perang tanding itu. Ki Yei Patah mengangguk-angguka. Katanya, baiklah. Ki Bekel jangan menyiani iakan waktu. Kita akan mulai pagi ini. Kisarda paharus termangu-emangu. Namun kemudian katanya dengan nada agak gugup, aku belum M. 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 persiapkan diri. Jika kita M. memulainya hari ini, M. A. K. kita akan mulai. Dengan M. M. persiapkan diri, berkata Ki Yei Patah. Lalu silahkan kisarda paharus kembali dan masuk sanggar bersama. Kedua anak muda itu. Baru kemudian aku akan ikut pula. Besok atau lusa. Tetapi kisarda paharus jangan M. M. bewang waktu. Kisarda paharus tidak dapat menolak. Ia pun kemudian kembali ke rumahnya untuk selanjutnya mereka pun mulai M. M. persiapkan diri untuk menjalani satu latihan I. yang berat. Sanggar dirumah kisarda paharus bukan sanggar I. yang M. menuhi syarat sebagaimana sanggar mahenra dirumah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi untuk kepentingan yang khusus itu, maka sanggar itu pun telah M. M. adai. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tidak dengan serta merta M. M. bawah kisarda paharus dalam satu latihan yang berat. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang masih muda itu berusaha untuk M. M. mengetahui dengan jelas apa saja yang pernah dikuasai dan dipelajari oleh kisarda paharus dalam melahkan huragan. Meskipun masih terlalu sedikit, tetapi hal itu masih perlu diperhitungkan oleh kedua anak muda itu. Dengan demikian, maka pada tahap pertama, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya M. M. persilahkan saja kisarda paharus untuk berlatih sendiri. Dengan cermat keduanya M. M. perhatikan setiap unsur gerak yang ditunjukkan oleh kisarda paharus. Semakin lama tata gerak kisarda paharus pun menjadi semakin cepat. Tangan dan kakinya terayun-ayun dengan kuat. Sekali ia meloncat ke depan, kemudian meloncat ke samping dan ke belakang. Tangannya kadang-kadang bersilang di dada, kadang-kadang terangkat membuka, namun kemudian sebelah tangannya dengan cepat bergerak melingkar, sementara tangan Ye Ang lain ditariknya dan langsung menghantam lurus ke depan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. M. angguk-angguk. Tata gerak yang dasar sekali sudah dikuasai oleh kisarda paharus. Ia mampu mengerahkan tenaga dan M. memusatkan nalar budinya pada latihan Ye Ang sedang dilakukannya, sehingga ia pun akan dapat berbuat serupa di saat-saat ia bertempur menghadapi lawannya. Dengan demikian, ternyata kisarda paharus sudah M. M. punyai modal Ye Ang M. M. Adai sehingga keduanya akan dapat M. N. I. esuaikan dengan kepentingan latihan-latihan yang akan mereka berikan Ye Ang pada dasarnya juga sekedar M. M. matangkan gerak dasar untuk menghadapi pamannya yang bungsu, yang agaknya juga masih berlandaskan pada tata gerak dasar ilmu kewadagan semata M. Ata. Demikianlah, maka M. Isamurti dan M. Isap Pukat M. M. biarkan Ki Bekel untuk berlatih beberapa lama. Keduanya juga ingin tenaga dan kekuatannya Ye Ang menurut penilaian M. Isamurti dan M. Isap Pukat pengerahan tenaga itu sudah hampir mencapai puncak kemempuannya. Demikianlah, maka setelah beberapa lama Ki Bekel berloncatan dan mengayun Aye Unkan tangan dan kakinya, maka mulailah M. Isamurti dan M. Isap Pukat melihat bahwa batas Ye Ang ditunggunya itu sudah sempai. Penaga Ki Bekel mulai susut meskipun perlahan-lahan. Hanya orang-orang Ye Ang M. M. punyai ketajaman pengamatan atas tata gerak dalam melahkan Uragan sajalah Ye Ang sempat melihat batas itu. Tetapi M. Isamurti dan M. Isap Pukat masih M. M. biarkannya beberapa saat. Baru setelah semakin lama kekuatan itu menjadi semakin susut, keduanya saling berpandangan. Ketika M. Isap Pukat mengangguk kecil, maka M. Isamurti pun kemudian berkata sambil melangkah mendekat. Sudah Ki Bekel. Agaknya latihan ini sudah cukup lama. Ki Bekel pun kemudian sedikit demi sedikit mengendorkan latihan-latihan, sehingga akhirnya telah berhenti sama sekali. Namun kemudian Ki Bekel pun dengan lemah telah menjatuhkan dirinya dengan nafas yang terengah-engah, duduk dengan kaki Ye Ang menjelujur dan bertumpu pada kedua tangannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, Jika Ki Bekel menghadapi musuh, maka Ki Bekel akan terpaksa bergerak lebih banyak. Karena itu maka Ki Bekel harus berusaha M. meningkatkan daya tahan tubuh dengan latihan-latihan Ye Ang teratur. Tidak. Dengan tiba-tiba mengadakan latihan sehari semalam yang justru akan dapat M. merusak kemungkinan Ye Ang ada di dalam diri Ki Bekel sendiri. Ki Bekel mengangguk-angguk. Nafasnya masih M. buru lewat lubang hidungnya. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, Nah, sekarang Ki Bekel harus M. biasakan diri dan berlatih mengatur pernafasan. Marilah, kita mencobanya agar nafas kita tidak M. ngalir tidak beraturan sehingga kita M. merlukan waktu Ye Ang terlalu lama untuk M. memulihkan pernafasan kita kembali. Ki Bekel M. ngangguk-angguk pula. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah M. memberikan beberapa petunjuk kepada Ki Bekel, bagaimana ia harus mengatur pernafasannya. Mahisa Pukat pun kemudian duduk bersilah di hadapan Ki Bekel. Kedua tangannya diletakkan di atas lututnya dengan mengendorkan segala urat nadinya. Dengan teratur Mahisa Pukat pun kemudian menarik nafas dalam-dalam dan dilepaskannya perlahan-lahan. Diulanginya beberapa kali sambil M. persiapkan seluruh tubuhnya agar tidak menjadi tegang. Namun kedua anak muda itu pun telah mengajarkan. Bahwa dalam mengatur pernafasan pun diperlukan pemusatan nalar budi agar jalan pernafasannya itu menjadi cepat teratur dan tidak terasa mengganggu lagi. Kedua anak muda itu pun telah M. beritahukan pula kepada Kisar Dapa, bahwa semakin jauh ia mendalami persoalan pernafasannya, maka banyak hal yang akan dapat dipetik Nia. Dengan mengatur pernafasannya pada tataran yang lebih tinggi, akan dapat M. buatnya mampu mengendalikan yang benar-benar akan dapat dikuasainya, tetapi juga saluran tenaga cadangannya yang akan dapat M. berikan kekuatan yang sangat tinggi. Karena itu maka kedua anak muda itu pun telah M. berikan pesan kepada Kisar Dapa dalam saat-saat ia menempa diri, maka yang harus dilakukannya, bangun di dini hari, kemudian M. melatih diri M. ngatur pernafasannya sebaik-baiknya. Kami akan M. berikan petunjuk sesuai dengan pengetahuan kami tentang hal itu, yang kami pelajari dari orang-orang yang pernah berbaik hati M. bimbing kami, berkata Mahisa Murti. Kisar Dapa itu M. ngangguk sambil menjawab, aku akan melakukan apa saja yang kalian perintahkan. Aku benar-benar ingin M. persiapkan diri menghadapi paman yang Bung Suye Ang telah M. perlakukan saudaranya sendiri dengan semena-mena. Jika ia tidak lagi menghormati saudara tuanya, maka ia tentu benar-benar ingin M. bunuhku. Karena itu aku harus bersiap sepenuhnya untuk bertalian agar aku tidak mati karenanya. Kecuali jika M. emang harus demikian yang terjadi. Niat dan kesediaan I. ang tinggi dari Kisar Dapa itu tentu akan banyak M. menolongnya, karena dengan demikian maka Kisar Dapa tentu akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah M. emang persilahkan Kisar Dapa beristirahat setelah pernafasannya pulih kembali. Bahkan dipersilahkan Kisar Dapa untuk keluar dari sanggar menghirup udara yang cerah di luar, atau barangkali ada pekerjaan lain yang harus dilakukannya sebagai seorang bekel. Menjelang tengah hari kita akan mulai, berkata Mahisa Murti. Baiklah, jawab Kisar Dapa, aku benar-benar menjadi lelah sekarang ini. Tetapi dengan kesempatan beristirahat ini, aku akan menjadi segar kembali. Silahkan Kisar Dapa melakukan apa saja, berkata Mahisa Puka KM Udian, kami berdua juga ingin berbuat sesuatu di dalam sanggar. Mungkin M. em persiapkan sanggar itu agar sesuai dengan tingkat latihan-latihan yang harus Ki Bekel lakukan. Ki Bekel emang angguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku ikan bertemu dengan para bebahu padukuhan ini. Sementara Ki Bekel emanggil para bebahu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah M. em persiapkan sanggar yang sederhana itu untuk menempaki Bekel dalam melahkan huragan. Beberapa jenis senjata yang ada akan dimanfaatkannya sementara peralatan pun telah diatur sebaik-baiknya. Beberapa buah patok, kayu telah dibenahi agar tidak menjadi berbahaya. Palang-palan G bambu dan kayu yang silang M. emni hilang pun telah diatur sebaik-baiknya. Tali temal Y. angkendur telah dikuatkan sehingga tidak akan dapat terlepah es. Ketika matahari menjadi semakin tinggi menjelang sampai ke puncak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah bersiap. Mereka pun kemudian menjenguki Bekel di pendapa. Ternyata masih ada beberapa orang bebahu yang berbincang dengan Ki Bekel. Tetapi itu tidak lama. Sejenak kemudian maka pertemu A. N. itu pun telah selesai. Ketika para bebahu telah meninggalkan rumahnya, maka Ki Bekel pun kemudian bertanya, apakah kita akan mulai sekarang? Jika Ki Bekel telah merasa cukup beristirahat, maka kita akan dapat mulai sekarang, jawab Mahisa Murti. Aku sudah cukup beristirahat. Aku sudah eminum dan makan beberapa potong makanan bersama para bebahu. Sekarang aku siap untuk mulai lagi dengan latihan-latihan yang betapapun beratnya, berkata Ki Bekel mantap. Baiklah, sahut Mahisa Murti, marilah. Kita akan pergi ke sanggar. Demikianlah mereka bertiga pun telah kembali masuk ke dalam sanggar. Beberapa saat lamanya Ki Bekel dipersilahkan untuk M. M. persiapkan diri dengan gerakan-gerakan ringan. Baru kemudian Mahisa Murti telah M. berikan beberapa petunjuk khusus tentang berbagai macam unsur gerak. Mulai-mula Ki Bekel M. emang masih harus menirukan dengan landasan kemampuannya sendiri. Mahisa Murti pun harus menyesuaikan diri dengan unsur-unsur gerak yang sudah dikuasai oleh Ki Bekel sehingga tidak akan menimbulkan benturan kekuatan di dalam tubuh Ki Bekel itu. Satu-dua langkah Ki Bekel mulai menirukan tata gerak yang khusus di atas landasan unsur-unsur gerak yang lebih umum. Beberapa kali Ki Bekel mengulanginya sehingga unsur itu dapat dilakukannya dengan baik. Tetapi itu bukan berarti bahwa Ki Bekel telah menguasainya benar-benar. Setiap kali Mahisa Murti M. Asih harus M. memberikan penjelasan tentang unsur-unsur gerak itu. Gunanya, wataknya dan kekuatan ia yang tersimpan di dalamnya. Jika satu unsur telah dikuasainya, maka Mahisa Murti M. M. berikan unsur berikutnya beruntun sesuai dengan urutan yang sudah mantap. Baru setelah beberapa unsur gerak dapat dikuasainya, maka Mahisa Murti pun M. M. persilahkan Mahisa Pukat untuk M. M. berikan petunjuk penggunaannya dihadapkan pada perlawanan yang mungkin terjadi. Dengan demikian maka Ki Bekel bukan saja mampu menirukan unsur-unsur gerak yang diberitahukan oleh Mahisa Murti, tetapi ia kemudian mampu mengenalinya sampai kepada watak dan sifat-sifatnya. Dengan Mahisa Pukat, Ki Bekel telah M. M. pergunakan unsur-unsur gerak itu untuk mengatasi serangan-serangan yang datang dengan unsur gerak yang manapun juga, bahkan dengan unsur-unsur gerak yang belum pernah dikenalnya sebelumnya dari keturunan perguruan lain. Bahkan untuk M. mencari kesempatan, menyusup pada pertahanan lawannya. Demikianlah, setapak demi setapak Ki Bekel mendapatkan kemajuan dalam ilmu kanuragan. Ia juga telah berhasil M. meningkatkan daya tahan tubuhnya. Setiap pagi, Ki Bekel dengan teratur telah M. melatih pernafasannya. Kemudian berlari-lari menempuh jarak yang semakin hari semakin jauh meskipun tidak dengan M. M. aksa diri. Kemudian untuk menenangkan jantungnya yang berdegup semakin cepat, maka setelah berlari-lari di dini hari, Ki Bekel telah kembali mengatur pernafasannya pula. Setelah beristirahat dan M. M. benahi diri, kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya dengan M. M. berikan pesan-pesan dan perintah kepada para bebahu padukuhan dan para pengawal, maka Ki Bekel pun telah bersiap kembali M. M. asuki sanggarnya. Menempa diri dengan segenat hati dan wadaknya. Ki Bekel berhenti berlatih, setelah matahari mulai turun ke barat. Sambil beristirahat, M. A. K. Ki Bekel menyelesaikan tugas-tugas niai yang tersisa setelah makan dan minum. Kadang-kadang ia pergi melihat keadaan padukuhannya yang mendesat. Menjelang senja, M. A. K. Ki Bekel telah menekuni kembali ilmu kanuragan bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sampai saatnya malam menjadi sepi. Demikianlah yang dilakukan Ki Bekel hampir setiap hari. Hanya jika tugas-tugasnya M. Maksa, maka saat-saat latihan itu pun M. M. ngalami perubahan. Tetapi hal itu jarang sekali terjadi. Ternyata paman bungsunya itu tidak segera datang kepadanya. Beberapa lama Ki Bekel menunggu menempa diri. Bahkan Ki Bekel pun telah sempat M. M. pelajari ilmu pedang dan mengenali beberapa jenis senjata yang lain. Senjata tajam, senjata tumpul dan senjata lentur. Senjata apakah yang sering dipergunakan oleh paman bungsu Ki Bekel bertanya Mahisa Murti. Ki Bekel menggeleng. Katanya, aku tidak tahu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. ngangguk-angguk. Agaknya keadaan dan kemampuan lawan yang bakal dihadapi oleh Ki Bekel itu masih gelap. Tetapi sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, apalagi Ki Bekel menjadi gelisah, justru karena Kiai Patah telah M. meninggalkan padukuhan itu. Kiai Patah sama sekali masih belum M. M. berikan latihan-latihan kepada Ki Bekel, bahkan M. menenguk pun belum. Sehari setelah Ki Bekel mulai dengan latihan-latihannya, maka Kiai Patah telah M. intadiri meninggalkan padukuhan itu untuk beberapa hari. Tetapi sampai saat-saat yang semakin menegangkan, Kiai Patah masih belum kembali. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M. menjadi gelisah meskipun mereka berusaha untuk menenangkan kegelisahan Ki Sardapa. Jangan hiraukan orang lain, berkata Mahisa Murti kepada Ki Sardapa, yang penting bagi Ki Bekel adalah menempa diri dengan sungguh-sungguh agar Ki Bekel berhasil meningkatkan kemampuan Ki Bekel. Beberapa langkah Ki Bekel sudah M. menjadi semakin maju. Tetapi jika perhatian Ki Bekel terlepas dari latihan-latihan yang Ki Bekel lakukan, maka latihan-latihan itu tidak akan ada gunanya lagi. Ki Bekel M. memang berusaha untuk M. usatkan perhatiannya kepada latihan-latihannya. Ia berusaha pula untuk tidak menghiraukan apakah Kiai Patah akan kembali atau tidak. Namun ternyata pada suatu hari, ketiga orang yang sedang berada di dalam sanggar itu telah dikejutkan oleh kehadiran Ki Yei Patah. Karena itu maka dengan serta-merta ketiganya telah meni-ongsongnya dan M. persilahkan Ki Yei Patah untuk masuk. Ki Yei M. mewad kami M. menjadi gelisah, berkata Ki Bekel. Ki Yei Patah tersenyum. Katanya, aku M. inta maaf. Aku agaknya telah pergi terlalu lama. Namun akhirnya aku berhasil. Berhasil tentang apa bertanya Mah Isa Pukat. Aku berusaha untuk mencari Paman Bung Suki Bekel. Memang agak sulit. Tetapi dengan petunjuk beberapa orang saudaranya akhirnya aku ketemukan juga. Untunglah bahwa aku berhasil merahasiakan diriku sehingga Paman Bung Suki Bekel itu tidak mengenali aku. Aku berhasil menemuinya di malam hari dalam kegelapan. Aku berhasil menjajagi ilmu-nya, sehingga dengan demikian aku dapat mengenal meskipun tidak tepat sekali, ukuran kemampuannya, jawab Ki Yei Patah. Ki Bekel mengangguk-angguk, sementara Mah Isa Murti pun berkata, tetapi ia sedang dalam keadaan M. M. bajakan dirinya. Karena itu pengenalan Ki Yei beberapa waktu yang lalu akan berbeda dengan K. M. M. Puan dari Paman Ki Bekel itu beberapa hari yang akan datang. Aku mengerti. Tetapi aku pun dapat M. M. perkirakan seberapa jauh peningkatan kemampuan seseorang hanya dalam beberapa hari. S. M. mentara itu Ki Bekel pun setiap hari masih juga meniempurnakan ilmu kanuragan yang ada dalam dirinya, jawab Ki Yei Patah. Mah Isa Murti, Mah Isa Pukat dan Ki Bekel mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Yei Patah pun berkata, adalah Kewajibanku berikutnya untuk menjajagi kemampuan Ki Bekel. Silahkan Ki Yei, jawab Mah Isa Murti, tetapi apakah Ki Yei tidak merasa letih dari perjalanan? Aku sudah singgah di rumah. Aku sudah beristirahat, bahkan minum dan makan. Sebentar berbaring sambil mengendorkan ketegangan urat-urat kakiku, sahut Ki Yei Patah. Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat M. ngangguk-angguk. Dengan nada rendah Mah Isa Murti berkata, jika demikian, silahkan Ki Yei. Demikianlah maka Ki Bekel pun kemudian telah bersiap. Ki Yei Patah yang ingin menjajagi KMM Puan Ki Bekel itu telah bersiap pula. Sementara Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat telah berdiri di tepi arna untuk menyaksikan hasil latihan-latihan Ki Bekel selama ia menempa diri MM persiapkan perang tanding melawan pamannya yang mungsu. Sesaat kemudian, maka terdengar Ki Yei Patah berkata, bersiaplah Ki Bekel. Aku akan mulai. Ki Bekel bergeser setapak. Sementara itu Ki Yei Patah pun telah mulai meniarang. Dengan cepat Ki Bekel M. hindar. Sekaligus berputar. Sambil mengayunkan kakinya. Tetapi kaki itu sama sekali tidak M. ngenai sasarannya, karena Ki Yei Patah telah bergeser surut. Tetapi ternyata Ki Yei Patah pun bergerak dengan cepat. Sebelum ayunan kaki yang berputar itu menentuh tanah, Ki Yei Patah telah melenting meniarang dengan ujung jari-jarinya yang M. rapat lurus mengarah ke dada. Namun Ki Bekel lah yang kemudian meloncat sambil M. M. iringkan tubuhnya sehingga tangan Ki Yei Patah itu tidak mengenainya. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi. Semakin cepat. Ki Yei Patah semakin M. meningkatkan serangan-serangannya sehingga Ki Bekel pun harus bekerja lebih keras untuk mengimbanginya. Pertempuran itu kemudian telah berlangsung beberapa lama. Setingkat demi setingkat Ki Yei Patah M. menambah tataran ilmu kanuragan yang dipergunakannya untuk menjajagi. Kemampuan Ki Bekel. Sehingga akhirnya Ki Yei Patah sampai pada batas kemampuan Ki Bekel itu. Beberapa kali tangan Ki Yei Patah berhasil menentuh tubuh Ki Bekel, sementara Ki Bekel telah berjuang sejauh dapat dilakukannya. Namun ternyata bahwa ia tidak dapat menghindarkan diri dari sentuhan-sentuhan tangan Ki Yei Patah. Ketika sentuhan-sentuhan itu terasa semakin menyakitinya, maka Ki Bekel telah berjuang semakin keras. Namun kemampuan Ki Bekel M. emang masih terbatas. Beberapa saat kemudian, maka Ki Yei Patah yang telah berhasil M. menjajagi kemampuan Ki Bekel itu telah mengendurkan serangan-serangannya. Sambil meloncat surut, maka Ki Yei Patah pun kemudian berdesis, cukup Ki Bekel. Ternyata aku telah dapat menilai tataran K. em. em. puan Ki Bekel. Ki Bekel yang telah mengerahkan segenap. Kemampuannya itu pun telah bergeser pula. Ternyata bahwa dengan mengerahkan segenap K. em. em. puan dan tenaganya, maka Ki Bekel harus mengatur pernafasannya sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, agar ia tidak menjadi terengah-engah kelelahan. Karena itu maka Ki Bekel memerlukan waktu beberapa saat sehingga akhirnya nafasnya menjadi lancar kembali. Ki Yei Patah yang em. em. nyaksikan Kera Ki Bekel mengatur. Pernafasannya itu pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, ternyata sudah banyak kemajuan yang didapat oleh Ki Bekel. Bukan saja tentang olahkan nuragan, namun juga Kera untuk menenangkan diri. Bukan sekedar menunggu sampai pernafasannya pulih kembali, tetapi Ki Bekel sudah tahu Kera untuk mengatur pernafasannya dengan baik. Ki Bekel Yeiang nafasnya mulai teratur kembali telah menjawab pula, jangan terlalu em. memuji Kiai. Aku belum apa-apa. Namun Yeiang penting ingin aku ketahui adalah apa yang ingin Kiai katakan tentang ilmu. Yeiang aku pelajari dengan yang Kiai jajagi pada Pem Arbungsu itu. Kiai patah menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, itulah yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Apakah Kiai sudah dapat mengambil satu kesimpulan bertanya Mahisa Pukat? Kiai patah menggelengkan kepalanya. Dengan nada datar ia berkata, aku tidak dapat mengatakan atau menduga-duga apa yang akan terjadi. Kenapa bertanya Mahisa Murti? Aku telah melihat kemajuan Yeiang pesat pada ilmu Ki Bekel. Dan itu telah em. em. besarkan hatiku. Ternyata bahwa paman Bungsu Ki Bekel itu juga telah meningkatkan ilmu. Pula menurut pengamatanku, sulit untuk diperhitungkan sebelumnya, ilmu siapakah di antara keduanya Yeiang lebih mapan. Tetapi satu hal Yeiang dapat aku katakan, bahwa sampai hari ini, kemungkinan yang dapat terjadi pada keduanya adalah sama besarnya, berkata Kiai patah kemudian dengan sungguh-sungguh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Sementara itu Kiai patah berkata pula, tetapi seandainya pada saatnya keduanya masih juga em. em. miliki keseimbangan yang setingkat, maka itu adalah jauh lebih baik daripada Ki Bekel tidak meningkatkan ilmunya sama sekali. Dengan demikian Ki Bekel akan ketinggalan jauh, sehingga kemungkinan em. ngalami kesulitan jauh lebih besar ada pada Ki Bekel daripada paman Bungsunya. Ki Bekel em. ngangguk-angguka. Katanya, apapun Yeiang, akan terjadi, aku tidak akan ingkar jika paman Bungsu itu benar-benar datang menantang aku untuk berperang tanding. Sekarang pun aku sudah siap. Mati bukan lagi masalah bagiku. Tetapi aku harus menghadapinya sebagai seorang laki-laki. Baiklah, berkata Kiai patah, aku em. emang sudah menduga. Namun dengan demikian, Ki Bekel harus em. em. pergunakan saat-saat terakhir ini lebih baik lagi. Paman Bungsu Ki Bekel itu meskipun hanya selapis-tipis, namun agaknya juga telah em meningkat pula. Aku akan melakukannya Kiai, jawab Ki Bekel. Tetapi ingat, bahwa Ki Bekel jangan menghabiskan semua tenaga pada latihan-latihan yang Ki Bekel lakukan. Jika demikian, maka jika saat itu datang, Ki Bekel benar-benar telah kehabisan tenaga, berkata Kiai patah pula. Ki Bekel mengangguk lemah. Namun kehadiran Kiai patah em. em buatnya semakin mantap. Apalagi di saat-saat berikutnya Kiai patah telah ikut serta berada dalam sanggar. Dengan berbagai macam ilmu yang dikuasainya. Kiai patah telah em. em berikan pengalaman kepada Ki Bekel em. em pergunakan ilmu yang sudah dikuasainya, serta em. em berikan beberapa kemungkinan untuk mengembangkannya. Latihan-latihan yang berat telah em. em buka penglihatan Ki Bekel semakin luas atas olah Kanuragan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang kemudian bertugas untuk menuntun agar tingkat ilmu Kanuragan Ki Bekel meningkat. Sementara Kiai patah em. em berikan pengalaman-pengalaman dalam benturan-benturan ilmu, sehingga dengan demikian MAKM meskipun hanya di dalam sanggar, tetapi Ki Bekel seolah-olah telah pernah mengembara dan bertemu dengan berbagai macam melawan dengan jenis-jenis ilmunya masing-masing. Termasuk penggunaan beberapa jenis senjata. Demikianlah, maka Ki Bekel telah em. em nunggu kedatangan paman bungsunya dengan persiapan yang mapan. Sementara itu, ternyata kedua pamannya yang lain telah bertekad untuk tidak meninggalkan Ki Bekel. Pamannya yang terluka yang kemudian telah em menjadi sembuh, ingin melihat apakah yang akan terjadi. Apakah adik Nia yang bungsu benar-benar akan datang untuk menantang Ki Bekel? Ternyata bahwa yang pernah dikatakan oleh pamannya yang bungsu itu untuk em menantang Ki Serda Pa, benar-benar terjadi. Adalah tidak diduga-duga, bahwa pamannya yang bungsu itu telah datang ke rumah Ki Serda Pa seorang diri. Marilah paman, Ki Serda Pa em em persilahkan. Tidak, jawab pamannya yang bungsu itu, aku hanya ingin berbicara beberapa patah kata kepadamu. Tentang apa bertanya Ki Serda Pa. Apakah salah seorang pamanmu tidak ada yang datang kemari bertanya pamannya yang bungsu? Ya paman, seorang Ye Ang terluka parah, Ye Ang mengatakan apa Ye Ang telah paman bungsu lakukan dan apapula Ye Ang akan paman lakukan kemudian, jawab Ki Serda Pa. Jadikah sudah tahu bertanya pamannya Ye Ang bungsu? Jika benar Ye Ang paman katakan tentang paman bungsu, jawab Ki Bekel. Apa yang dikatakannya bertanya Pem Ar Bungsu? Itu persoalanku. Tetapi apa yang akan paman lakukan sekarang di sini bertanya Ki Serda Pa. Baik, aku tidak usah berputar-putar. Aku ingin menantangmu menelesaikan persoalan kita sebagai laki-laki. Aku tidak mau lagi bekerja dengan orang lain Ye Ang pengecut dan tidak tahu diri. Nah, sekarang terserah kepadamu. Apakah kau menerima tantanganku untuk berperang tanding? Berkata paman bungsu itu. Ki Serda Pa menarik nafas dalam-dalam. Ternyata hal itu benar dilakukan oleh pamannya Ye Ang bungsu itu. Tetapi Ki Serda Pa emang sudah siap. Karena itu maka ia pun berkata, aku emang sudah menunggu paman. Dahi pamannya itu berkerut. Dengan nada tinggi ia bertanya, jadi kau tidak gentar menghadapi aku? Kenapa aku harus gentar? Bukankah aku juga laki-laki seperti paman? Aku tidak emang mengatakan bahwa aku akan dapat emang menangkan perang tanding itu. Tetapi aku pun tidak mengatakan bahwa aku sekedar akan emang bunuh diri, jawab Ki Serda Pa. Bagus, geram pamannya yang bungsu. Aku tidak mengira bahwa kau akan dengan serta-merta menerima tantanganku. Aku kira kau akan merengit minta bantuan kawan-kawanmu itu. Paman terlalu menghina aku, jawab Serda Pa, lalu apa yang paman syaratkan dalam perang tanding itu? Aku akan datang tengah bulan ini. Aku akan berada di pinggir hutan dekat dengan bukit karang. Kita akan berperang tanding di bawah pohon randu alas. Meskipun aku tidak menaruh kepercayaan lagi kepada saudara-saudaraku, tetapi mereka akan menjadi saksi. Mereka akan emang melihat bagaimana caraku emang bunuhmu, berkata pamannya Ye Ang Bungsu itu dengan penuh kebencian. Bagus, jawab Ki Bekel, aku juga akan emang bewa saksi. Selain paman Ye Ang Kaulukai, paman Panonjaya, adalah juga tiga orang yang telah emang bantuku selama ini. Mereka tidak akan mengganggu perang tanding itu, karena emang mereka menghargai aku, bahwa aku adalah seorang laki-laki. Masih ada waktu bagimu untuk emang ratapi nasibmu. Tengah bulan itu akan ditandai oleh bulan Purnama. Masih ada waktu sepuluh hari lagi sejak sekarang, berkata pamannya Ye Ang Bungsu itu pula. Waktu yang cukup panjang untuk emang persiapkan diri. Dalam sepuluh hari, aku akan mampu emang meningkatkan ilmuku sejajar dengan kemampuan paman, sahut kisar dapa. Pamannya Ye Ang Bungsu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa. Semakin lama semakin keras. Lalu katanya, kau emang terlalu dungu sardapa. Aku sudah mengira. Kenapa kau tidak emang persiapkan dirimu sejak pamanmu Ye Ang aku lukai itu mengatakan kepadamu. Bukankah aku telah emang berimu waktu cukup panjang agar aku mendapat melawan Ye Ang pantas? Aku akan sangat kecewa, jika dalam satu dua kejap kau sudah akan kehilangan kemampuan untuk melawan dan mengalami kematian dengan care yang paling pahit. Tetapi itu tentu akan terjadi atasmu di hadapan paman-pamanmu yang pengecut itu. Kisar dapa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, paman sudah mulai berusaha mengecilkan hatiku. Tetapi ingat paman. Aku sudah mantap. Apapun Ye Ang akan terjadi. Aku akan datang ke bukit karang di pinggir hutan. Aku akan berada di bawah randu alas itu demikian bulan ada di langit. Melihat sikap kisar dapa yang mantap dan sama sekali tidak menunjukkan keragu-raguan, maka justru pamannya yang bungsu itu em menjadi haran. Tetapi ia tidak tahu, apakah yang mendorong sardapa bersikap demikian. Apakah sardapa akan menjadi curang dengan menjebak aku? Pertanyaan itu yang justru timbul di dalam hatinya. Namun paman bungsu itu berkata pula di dalam hatinya, aku pun tidak sendiri. Jika ia em menjebakku, maka orang itu akan menyesal. Paman kisar dapa itu pun tidak berbicara terlalu banyak. Sejenak kemudian ia pun berkata dengan nada berat, aku akan pergi sekarang. Mudah-mudahan kau benar-benar seorang laki-laki, sehingga kau benar-benar akan datang ke tempat itu. Paman tidak usah ragu-ragu, berkata kisar dapa, bahkan akulah yang berharap agar paman benar-benar datang. Persetan kau. Siapa yang em mengajarimu menjadi sombong begitu geram pamannya? Paman. Sikap dan tingkah laku paman telah. Em em berikan dorongan kepadaku untuk sedikit em em ngimbangi kesombongan paman, jawab kisar dapa. Anak iblis, suara kisar dapa menjadi bergetar oleh kemarahan, jika aku tidak terikat pada janjiku menunggumu di bukit karang itu, makakah sudah aku bunuh sekarang? Kenapa paman tidak melakukannya? Hanya karena aku menghormati paman sajalah maka aku tidak em em bunuh paman sekarang, jawab sardapa. Gigi kisar dapa menjadi gemeretak. Tetapi ia masih menahan diri. Dengan serta emerta maka ia pun telah meninggalkan tempat itu agar darahnya tidak terlanjur mendidih. Demikian orang itu pergi, maka kisar dapa pun telah menemui orang-orang yang sedang berada di rumahnya dan em em berikan tuntunan ilmu kanuragan kepadanya. Kisar dapa pun telah menceritakan pembicaraannya dengan pamannya, bahwa mereka benar-benar akan berperang tanding. Ki bekal harus em em persiapkan diri sebaik-baiknya, berkata kiai patah. Aku sudah siap lahir dan batin. Apapun yang terjadi, tidak akan dapat menguncangkan tekatku ini, jawab kisar dapa. Betapa hormatku kepada orang-orang yang dalam hubungan keluarga lebih tua dari aku, em meskipun barangkali umurnya tidak. Namun terhadap paman bungsu aku benar-benar tidak lagi dapat berbuat lain kecuali berlaku kasar. Baiklah, berkata kiai patah, ternyata pamanmu masih berbaik hati em em berikan waktu 10 hari kepadamu. Waktu akan menjadi sangat berharga ki bekal. Tetapi ingat, jangan kau peras tenagamu sekarang sampai habis, sehingga jika saat itu datang, em ak kau telah benar-benar kehabisan tenaga dan tidak mampu lagi mengimbangi ilmu kanuragan pamanmu itu. Demikianlah, maka saat-saat yang em menegangkan itu bagaikan melangkah setapak demi setapak mendekat. Jika hari lewat 1-1 maka rasa-rasanya ketegangan pun bertambah-tambah pula em mencengkam jantung. Ki bekal ternyata telah em em pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, ia berlatih dengan teratur, namun tidak menyiksa diri serta menguras tenaga. Waktu yang ada dipergunakannya untuk mendalami watak dan sifat setiap unsur gerak yang dikuasainya. Dengan tekun ki bekal berusaha untuk mengeterapkan kemampuannya menghadapi jenis-jenis ilmu yang lain. Namun semakin dekat dengan saat yang dijanjikan, maka ki bekal pun menjadi semakin banyak beristirahat untuk menimpan tenaga sehingga pada saatnya ia akan dapat turun ke arna dengan kekuatan yang bulat. Sehari sebelum hari yang ditentukan, maka ki bekal telah em em persiapkan diri sebulat-bulatnya. Senjatanya pun telah disiapkannya pula. Bahkan ki bekal pun telah menghentikan segala kegiatannya, selain justru mendalami kerab pengaturan nafas yang sebaik-baiknya. Karena itu maka ketika saat itu datang, keadaan ki bekal benar-benar pada puncak kesegarannya. Menjelang senja, ki bekal pun telah bersiap. Ki Ye Patah, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Ki Panonjaya dan seorang pamannya yang pernah dilukai oleh paman bungsunya telah bersiap pula. Tanpa em em beritahukan kepada para bebahu dan apalagi para pengawal padukuhan, maka ki bekal pun telah meninggalkan padukuhannya. Seperti Ye Ang dijanjikan oleh ki bekal, maka pada saat bulan naik ia sudah berada di bawah pohon randu alas. Tempat yang dijanjikan bersama untuk mengadakan perang tanding. Namun ternyata paman bungsu kisar dapak itu masih belum ada di tempat itu. Tetapi kisar dapak tidak perlu terlalu lama menunggu. Ketika bulan mulai em em manjat langit, maka mereka yang telah berada di bawah randu alas itu telah dikejutkan oleh suara tertawa yang em menghentak-hentak jantung. Orang-orang Ye Ang berada di bawah randu alas itu pun segera em enyadari bahwa lawan kisar dapak telah datang. Sebelum muncul di hadapan kisar dapak, maka agaknya ia telah berusaha untuk menunjukkan kelebihannya. Tetapi kisar dapak yang telah melatih diri lahir dan batin itu sama sekali tidak tergetar karenanya. Ia pun telah meningkatkan daya tahannya dan mengatur pernafasannya baik-baik sehingga suara tertawa itu tidak mengguncangkan isi dadanya. Kiai patahlah Ye Ang kemudian mengajak orang-orang yang datang bersamanya untuk melangkah surut menjauhi kisar dapak. Ye Ang kemudian berdiri seorang diri di bawah pohon randu alas itu. Namun demikian Kiai patah dan Ye Ang lain em memang tidak berada terlalu jauh daripadanya, sehingga jika terjadi kecurangan, maka mereka masih hem em punya kesempatan untuk berbuat sesuatu. Untuk beberapa saat lamanya kisar dapak masih berdiri tegak sambil em mendengarkan suara tertawa yang mengumandang terpantul oleh bukit karang. Namun akhirnya kisar dapak itu pun menjadi muak mendengar suara tertawa itu. Katanya, jangan bermain-main dengan Kiai Ye Ang tidak pantas itu. Kemarilah. Kita sudah terlalu tua untuk bermain-main dengan caramu itu. Suara tertawa itu pun tiba-tiba telah berhenti. Yang terdengar kemudian suara orang itu, kau terlalu sombong sardapak. Tetapi lakukanlah pada saat-saat terakhir jika itu dapat em em berimu kepuasan. Kisar dapak tidak menjawab. Tetapi ia hampir tidak sabar menunggu. Baru beberapa saat kemudian seseorang telah melangkah dari balik bukit karang. Dengan langkah yang mantap orang itu berjalan ke pohon randu alas. Sementara kisar dapak telah em menunggunya dengan tegang. Baru sejenak kemudian maka beberapa orang yang lain, yang akan menjadi saksi dari perang tanding itu telah muncul pula dari balik batu karang itu. Saudara-saudara laki-laki dari Ibu Tiri Kisar Dapak. Namun sebagaimana dikatakan oleh pamannya yang bungsu, em mereka sebenarnya menentang rencana perang tanding itu. Karena mereka mengharap bahwa persoalan di antara kisar dapak dengan paman-pamannya itu sudah dapat dianggap selesai. Meskipun demikian, mereka telah em menuhi permintaan adik mereka yang bungsu untuk em menyaksikan perang tanding itu. Tetapi mereka tidak lagi dibekali dengan perasaan dendam di dalam hati. Mereka justru ingin em melihat perang tanding itu berlangsung dengan jujur, meskipun mereka merasa cemas akan nasib kisar dapak. Menurut pengenalan em mereka, kisar dapak bukan seorang yang em memiliki ilmu yang cukup untuk mengimbangi adik mereka yang bungsu yang telah em menempa diri untuk beberapa lama. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka kisar dapak dan pamannya yang bungsu telah berdiri berhadapan di bawah sebatang pohon randu alas yeang besar. Sementara itu langit pun em menjadi semakin cerah karena bulan yeang bulat em memanjat semakin tinggi. Aku kira kau tidak akan berani datang serdapak, berkata pamannya yeang bungsu itu. Paman em memang terlalu em merendahkan aku. Aku sadari. Itu. Tetapi aku tidak akan em merasa rendah diri karenanya atau merasa bahwa kira yang paman pergunakan untuk mengguncang perasaanku itu akan berhasil, jawab kisar dapak. Anak iblis, geram paman bungsu itu, sebentar lagi kau akan mati. Nah, sebelumnya masih ada kesempatan bagaimu. Barangkali ada beberapa persanmu. Kau dapat menyampaikannya kepada saksi-saksimu. Kisar dapak menggeleng. Katanya, aku sudah meninggalkan pesan kepada em mereka, agar mereka tidak usah mengganggu perang tanding ini. Baru jika paman sudah mati, mereka aku pesankan untuk em-em bantuku em mengubur paman di bawah randu alas ini. Tutup mulutmu, paman bungsunya em-em bentak, aku kaya mulutmu. Paman tidak usah berteriak-teriak begitu. Jika paman ingin melakukan, maka tidak akan ada orang yang dapat menghalangi. Itu jika paman mampu, karena aku tentu akan em-em bela diri, jawab kisar dapak. Pamannya yang bungsu itu ternyata tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah meloncat menerkam mulut sardapa. Tetapi sardapa yang em-em-emang dengan sengaja em-em bakar hati pamannya itu telah bersiap menghadapi kemungkinan itu. Ia sengaja em-em buat penalaran pamannya menjadi kabur oleh kemarahannya. Karena itu, ketika serangan itu datang, maka kisar dapak dengan sedikit bergeser telah mampu em-em bebaskan dirinya dari serangan itu. Bahkan dengan serta merta, kisar dapak telah em-em belas em-em ini erang dengan garang pula. Pamannya yang bungsu itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa sardapa akan mampu bergerak secepat itu, sehingga hampir saja kaki sardapa mengenai pelipis Nia. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun segera telah meningkat. Pamannya yang bungsu ingin em-em banggakan kemempuannya di hadapan saudara-saudaranya. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan sardapa dan em-em bunuhnya dengan caranya. Dengan demikian, maka ia telah em-em buktikan bahwa ia dapat em-em melakukan pekerjaan itu sendiri tanpa bantuan siapapun juga. Tetapi ternyata bahwa paman bungsu itu tidak dapat melakukan rencananya itu sebaik-baiknya. Sardapa ternyata tidak terlalu mudah untuk diselesaikan. Bahkan semakin cepat ia bergerak. Sardapa pun bergerak secepat yang dilakukannya pula. Dari mana iblis ini em mendapatkan kemampuannya itu gerampaman bungsu itu di dalam hatinya. Namun ia tidak mengingkari kenyataan, bahwa sardapa itu pun ternyata benar-benar mampu mengimbanginya. Bukan saja kecepatan geraknya, tetapi juga kekuatan dan kemempuannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun telah meningkat semakin sengit. Kisar dapai yang telah menempa dirinya dengan bersungguh-sungguh itu telah menempatkan dirinya sebagai lawan yang sangat tangguh di hadapan paman bungsunya. Dengan latihan-latihan yang berat, maka kisar dapai tidak terkejut lagi yang menghadapi kemampuan ilmu kanuragan paman bungsunya itu. Berbagai jenis ilmu telah dihadapinya meskipun ilmu-ilmu itu dilepaskan hanya oleh orang-orang yang bersamanya berada di banjar. Namun rasa-rasanya kisar dapai telah menempuh pengembaraan yang panjang dan bertemu dengan orang-orang dari berbagai perguruan. Dengan demikian, maka kisar dapai itu pun dapat menghadapi ilmu paman bungsunya dengan tenang. Ia sudah terlatih untuk mengambil sikap dengan cepat jika ia menghadapi unsur-unsur gerak yang belum pernah dijumpainya sebelumnya. Paman bungsu kisar dapai itu benar-benar menjadi haran. Sardapai masih juga mampu meningkatkan kemampuannya di saat-saat pamannya berusaha untuk menyelesaikannya. Bahkan ketika mereka cukup lama bertempur, kisar dapai lah ye yang mulai menekan paman bungsunya itu. Paman bungsunya mengumpat kasar. Dengan kemarahan ye yang menghentak-hentak jantung ia berusaha untuk mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak. Namun ia tidak berhasil mendesak dan apalagi emeng wasai kisar dapai. Bahkan ketika ia mencoba emeng aksa menierang ke arah kening kisar dapai pada kesempatan ye yang kurang menguntungkan, maka kisar dapai sempet emeng ngolak dengan bergeser setapak ke samping. Namun kemudian kakinya lah yang terayun mendatar. Satu hempasan ye yang keras sekali telah mengenai dadanya. Justru pada saat paman bungsunya itu berusaha untuk mengambil jarak setelah serangannya tidak emeng ngenai sasorannya. Demikian kerasnya sehingga paman bungsu kisar dapai itu terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Namun dengan susah payah ia telah berhasil bertahan untuk tidak jatuh tertelentang. Kisar dapai ternyata emeng berinya kesempatan untuk emeng perbaiki keseimbangannya. Bahkan dengan nada rendah kisar dapai berkata, silahkan paman mencoba untuk tegak lebih dahulu. Anak iblis, geram paman bungsunya, kau emeng terlalu sombong. Kau sama sekali tidak merasa, betapa dengan belas kasihan aku masih emeng beri kesempatan untuk emeng perpanjang umurmu barang sesaat. Ternyata kau mengartikan seolah-olah kau mampu mengimbangi ilmuku. Kisar dapai mulai muak mendengar kata-kata pamannya itu. Karena itu maka sebelum pamannya itu selesai berbicara, maka kisar dapai telah meloncat dengan garangnya MNI erang pamannya itu. Satu kakinya terjulur ke samping sementara tubuhnya yang seakan-akan mendatar itu bagaikan terbang meluncur dengan derasnya. Paman bungsunya tidak sempat mengelakkan dirinya. Kaki kisar dapai itu seakan-akan tiba-tiba saja telah terjulur menggapai dadanya begitu ia selesai berbicara. Terdengar keluhan tertahan. Paman bungsu kisar dapai itu eme rasa seakan-akan segumpal batu pada setelah menghantam dadanya sehingga karena itu, maka pamannya itu telah terdorong beberapa langkah surut. Betapapun ia berusaha namun ternyata bahwa ia tidak mampu eme-em pertahankan keseimbangannya lagi. Karena itu maka paman bungsu kisar dapai itu justru telah menjatuhkan dirinya. Namun secepat itu pula ia telah melenting berdiri. Kisar dapai tidak eme nih ya nih ya kan kesempatan itu. Demikian paman bungsu itu tegak, maka kisar dapapun telah meloncat menyerang pula. Tangannya terjulur lurus ke dadanya ketika kakinya meloncat maju selangkah panjang. Sekali lagi dada paman kisar dapai bagaikan pecah karenanya. Sekali lagi pula paman bungsu itu telah terlempar beberapa langkah surut. Namun paman bungsu itu tidak mau mengalami nasib yang sama. Karena itu maka ia pun telah menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali. Baru kemudian ia telah berusaha untuk meloncat bangkit, namun dalam kesiagaan sepenuhnya. Kisar dapai tidak memburunya. Dibiarkannya pamannya tegak berdiri. Namun ternyata bahwa dadanya benar-benar bagaikan akan pecah. Setan kau. Sardapa, geram paman bungsunya. Kisar dapai tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu paman bungsunya tidak lagi dapat mengingkari kenyataan. Ternyata sardapa bukannya orang yang lemah sebagaimana diduga. Dalam benturan kekerasan yang terjadi, paman bungsu itu sama sekali tidak berhasil mengalahkan kisar dapai. Apalagi membunuhnya dengan kerok yang sudah direncanakannya. Karena itu maka paman bungsu itu telah M.M. pergunakan kemungkinan yang terakhir. Dengan kemarahan yang bagaikan M.M. bakar jantung, M.A.K. ia telah menarik senjatanya. Sebuah pedang yang menggetarkan jantung. Pedang Y.M. punggungnya ternyata bergerigi tajam. Kisar dapai menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mencoba ilmu pedangnya untuk melawan berbagai macam senjata. Tetapi disanggarnya tidak terdapat senjata seperti yang kemudian digenggam oleh paman bungsunya itu. Namun latihan-latihannya Y.M. berat serta usahanya untuk melatih diri M. menanggapi keadaan dengan cepat, telah memantapkannya untuk menghadapi senjata pamannya yang mengerikan itu. Kau tahu apa artinya senjata Y.M. telah aku tarik dari sarungnya ini geram paman bungsu itu? Kisar dapai tidak menjawab. Tetapi perlahan-lahan ia melangkah maju. Dengar serta pahai, berkata paman bungsunya itu, kau lebih baik mengetahui bagaimana kau akan M. Ati. Aku akan M.M. pergunakan punggung pedangku ini untuk M.M. otong leharmu. Kisar dapai menggeram. Namun ia tidak menjawab. Sementara itu, orang-orang yang menjadi saksi dari pertempuran itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka tidak melihat dengan jelas jenis senjata paman bungsu kisar dapai itu. Namun ketika senjata itu sempat M. memantulkan cahaya bulan yang menyusup dedaunan, M.A.K.M. rekap pun M. menjadi berdebar-debar. Punggung pedang itu agak lain dengan punggung pedang kebanyakan. Sementara itu kisar dapai telah menggenggam pedang pula di tangannya. Ia telah meyakini bahwa ilmu pedangnya tentu akan dapat melawan ilmu pamannya dengan senjata jenis apapun yang akan dipergunakannya. Bahkan betapapun bentuknya, namun senjata yang dibawa pamannya itu penggunaannya tidak akan jauh berbeda dengan pedang biasa, meskipun wujudnya lebih M. menggetarkan jantung. Paman, berkata sardapa kemudian, seperti kepada paman-paman yang lain, aku M. menawarkan penilesayan yang lebih baik daripada saling M.M. bunuh. Tetapi paman bungsunya itu tertawa. Semakin lama semakin keras, sehingga daun-daun randu alas itu pun telah berguncang. Yang telah M. Enguning ternyata tidak lagi dapat tetap bergayut pada cabang dan ranting-ranting sehingga jatuh berguguran. Kau mulai ketakutan, berkata pamannya. Tidak, jawab sardapa, kenapa aku takut? Paman tidak dapat menipu diri sendiri, bahwa ilmu ku ternyata mampu mengimbangi K.M. M. Puan Paman. Paman tidak dapat dengan semudah yang Paman duga untuk M.M. bunuhku. Tetapi kau tentu ngeri melihat punggung pedangku. Kau merasa lehermu seakan-akan telah M. menjadi nyeri, pedih dan sakit bukan buatan, sahup Paman bungsunya. Lalu jika demikian sardapa. Untuk M. engurangi penderitaanmu, M. akan letakkan senjata-mu. Berjongkoklah, dan serahkan lehermu. Aku akan emenebas lehermu dengan tajam pedangku. Tidak dengan punggungnya. Tetapi kisar dapalah yang tertawa. Meskipun tidak meruntuhkan dedaunan, namun suara tertawanya sangat menyakitkan hati Paman bungsunya. Di sela-sela suara tertawanya, kisar dapak berkata, Ternyata keberanianmu tidak sebagaimana besar kata-katamu. Kau harus M. menangkan perang tanding ini dengan ilmu kanuragan. Tidak sekedar bermain dengan kata-kata untuk M. pengaruhi perasaanku, sehingga akhirnya aku berlutut menyerah di hadapan kakimu. Bukankah kera itu adalah kera yang sangat licik? Kemarahan Paman bungsunya telah naik ke kepala. Karena itu tanpa M. menjawab ia telah M. meloncat M. engayunkan pedangnya. Kisar dapak telah bersiap. Dengan tangkas lia ia mengelak ke samping namun ternyata Paman bungsunya telah menarik pedangnya, tetapi dengan cepat bergeser ke arah lengan kisar dapak. Untunglah punggung pedang yang bergerigi itu tidak menyentuh lengannya, karena dengan cepat kisar dapak telah bergeser sekali lagi. Jika punggung pedang yang ditarik itu menyentuh kulitnya, maka kulitnya itu tentu akan kaoyak dan dagingnya tercabik-cabik. Namun dalam pada itu kisar dapak pun telah bergerak dengan cepat dan tangkas. Tiba-tiba saja pedangnya telah terjulur M. engarah ke lembung Paman bungsu di saat pedang Paman bungsunya itu berputar di sisi tubuhnya. Paman bungsu itu telah berusaha untuk menghindari. Dengan loncatan panjang ia bergeser surut. Namun kisar dapak tidak melepaskannya, ia pun telah meloncat M. emburu dengan pedangnya yang terjulur. Dengan tergesa-gesa pamannya telah menangkis dan M. memukul pedang kisar dapak ke samping. Tetapi kisar dapak cepat menarik pedangnya. Begitu pedang pamannya terayun, maka sekali lagi pedang kisar dapak terjulur pula. Paman bungsunya itu pun terkejut. Dengan serta M. merta ia pun telah meloncat jauh-jauh mengambil jarak untuk M. emburu dengan kisar dapak. Tidak M. emburunya, ia M. emang menjadi ragu-ragu. Mungkin pamannya ingin M. emang buat satu jebakan baginya. Karena itu ia M. emang harus berhati-hati. Tetapi ternyata tidak demikian. Pamannya tidak menjebaknya. Tetapi ia benar-benar telah terdesak oleh serangan kisar dapak yang datang beruntun. Karena itu maka kisar dapak kemudian berkata, Apakah dalam keadaan seperti ini aku harus menirahkan leherku? Paman, marilah kita bersungguh-sungguh. Jangan sekedar bermain main. Biarlah perang tanding ini cepat selesai, siapa yang akan mati biarlah cepat mati. Anak iblis, pamannya bungsunya M. emang 4, kau kira kau akan dapat menang. Aku tidak mengatakan demikian. Tetapi bagiku, semakin cepat akan semakin baik. Paman bungsunya tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat menierang dengan putaran Y. emang mendebarkan. Namun sekali-sekali paman bungsunya itu juga berusaha untuk mengenai kulit lawannya dengan punggung pedangnya yang mengerikan. Tetapi serdapak cukup tangkas. Usaha PMR bungsunya sem-a sekali belum berhasil. Dalam pada itu para saksi pun menjadi berdebar-debar. Diluar sadar, mereka telah bergeser semakin dekat. Semuanya ingin melihat dengan jelas, apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Tetapi ternyata bahwa semua saksi, baik yang datang bersama-sama dengan kisar dapak, maupun yang datang bersama paman bungsu kisar dapak itu agaknya condong untuk M. em milih kisar dapak agar M. em menangkan perang tanding itu. Saudara-saudaranya sendiri yang meskipun disebut pengkhianat, tetapi diajaknya menyaksikan perang tanding itu ternyata tidak berdoa untuknya. Tetapi justru untuk kemenangan kisar dapak, jika jalan lain M. emang tidak dapat ditempuh. Apalagi para saksi yang datang bersama kisar dapak itu. Dalam pada itu kiai patah M. emang merasa kagum kepada kisar dapak yang dalam waktu yang terhitung singkat, telah mampu meningkatkan ilmunya cukup jauh. Dengan demikian maka kisar dapak itu sama sekali tidak mengecewakan ketika mereka harus beradu ilmu pedang. Meskipun pedang paman bungsunya itu lebih berbahaya, tetapi kemampuan sardapak mampu melindunginya sehingga kulitnya tidak terkoyak karenanya. Bahkan beberapa saat KM Udian, ilmu pedang kisar dapak mampu M. embewat paman bungsunya kadang-kadang kehilangan langkah. Namun demikian pertempuran itu masih berlangsung dengan sengitnya. Orang-orang yang M. emang yaksikan pertempuran itu masih belum dapat menduga siapakah di antara mereka yang akan menang. Bahkan orang-orang berilmu tinggi seperti Kie Patah, Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat pun masih belum dapat M. embewat paman mampu Mereka bahwa kisar dapak akan berhasil. Karena jika ia telah melakukan kesalahan I. emang kecil saja, maka akibatnya akan sangat parah baginya. Dengan demikian maka pertempuran itu masih saja. Berlangsung dengan sengitnya. Keduanya saling M. emi erang, saling menghindar dan saling mendesat. Sekali-sekali kisar dapak harus meloncat mundur beberapa langkah untuk M. em perbaiki keadaannya. Sementara itu pada kesempatan lain, paman bungsunya lah yang harus mengambil jarak karena mengalami tekanan yang sangat berat dari lawannya. Namun dalam benturan-benturan senjata yang terjadi kemudian, paman bungsunya telah M. em manfaatkan gerigi-gerigi tajam yang ada pada punggung pedangnya. Sekali-sekali paman bungsunya telah M. em pergunakan gerigi-gerigi di punggung pedangnya untuk mengguncang pegangan tangan kisar dapak. Kemudian dengan putaran yang cepat, paman bungsunya berusaha untuk M. em ngoyak kulit lawannya. Tetapi usahanya masih selalu gagal, karena kisar dapak mampu bergerak dengan cepat pula. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dari waktu ke waktu, bulan di langit pun bergeser semakin ke barat. Beangan Randu Alas itu pun seakan-akan telah bergerak pula. Dalam perang tanding Yeang Sengit itu, kadang-kadang keduanya telah terlempar pula keluar dari beangan pohon Randu Alas. Ternyata bahwa di bawah sinar bulan yang bulat, keduanya merasa lebih jelas dan pasti. Itulah sebabnya, maka keduanya pun kemudian telah berusaha untuk bertempur langsung di bawah cahaya bulan. Paman bungsuki sardapa dengan sengaja telah menggerak-gerakan pedangnya yang mengkilap untuk M. em pengaruhi ketahanan jiwa sardapa. Setiap kilatan pantulan cahaya bulan, rasa-rasanya M. emang M. em buat jantungnya berdesir. Sementara pedang kisar dapas sendiri bukannya pedang yang berkilat-kilat seperti pedang pamannya. Tetapi justru pedang yang berwarna kehitam-hitaman. Pedang yang dibuat secara khusus, sebagaimana seseorang M. em buat sebuah keris Yeang besar dan tebal. Namun demikian, sekali-sekali pedang kisar dapas itu juga berkilau M. em memantulkan cahaya jika sinar bulan tepat mengenai butir-butir logam pilihan yang dibuat bagi pamat pedangnya itu. Justru pantulan cahayanya Yeang tidak selalu nampak itu kadang-kadang justru M. em ngejutkan. Apalagi cahaya yang terpantul itu kadang-kadang berwarna hijau, kadang-kadang merah dan kadang-kadang biru. Namun dalam pada itu, kedua orang yang berperang tanding itu ternyata telah mengerahkan segenap kemampuannya dan tenaganya, sehingga betapapun M. em miliki ketahanan tubuh, namun setelah keringat M. em belasai seluruh tubuh dan pakaian mereka, maka perlahan-lahan tenaga mereka pun menjadi susut. Kiyai patah, Mah Isamurti dan Mah Isapukat menjadi berdebar-debar ketika melihat batas kekuatan kisar dapat telah terlampaui. Namun, demikian pula terjadi pada lawannya. Tenaganya pun mulai nampak susut pula. Bahkan ternyata latihan-latihan Yeang berat dan teratur yang dilakukan oleh kisar dapat telah banyak M. menolongnya. Meskipun tenaganya M. emang mulai susut, tetapi tidak secepat susutnya tenaga paman bungsunya. Mah Isamurti dan Mah Isapukat menjadi semakin berpengharapan. Latihan-latihan Yeang dilakukan oleh kisar dapat dengan bangun pagi, berlari-lari dan latihan pernafasan agaknya telah menolongnya. Nafas Nia menjadi lebih panjang dari nafas pamannya. Tetapi untuk beberapa saat lamanya, pertempuran itu masih nampak berbahaya bagi kedua belah pihak. Justru tenaga mereka mulai susut, maka benturan-benturan senjata mulai menjadi kurang terkendali. Karena itu, maka justru kemudian, ujung pedang kedua orang Yeang sedang bertempur itu telah mampu M. menggapai tubuh lawannya. Meskipun paman bungsu itu tidak berhasil menyentuh kulit kisar dapat dengan punggung pedangnya, namun tajam pedangnya benar-benar telah M. empu melukai kulit pamannya. Namun dalam pada itu, ujung pedang kisar dapat pun telah menggores lengan paman bungsunya. Tetapi ternyata bahwa titik-titik darah itu seakan-akan telah M. emacu kembali pertempuran yang mulai M. engentol itu. Namun betapa kemarahan menghentak-hentak di dalam dada mereka, mereka tetap berada dalam keterbatasan tenaga mereka. Itulah sebab Nia, maka untuk beberapa saat kemudian, senjata-senjata itu telah beberapa kali M. engenai sasaran. Luka pun M. menjadi semakin banyak tergores di kulit dan mengoi akan daging. Paman bungsu kisar dapat itu menggeram ketika justru dadanya telah tergores senjata pula. Namun demikian, lambung kisar dapat pun sudah mulai berdarah meskipun lukanya tidak begitu dalam. Darah Y. yang menitik itu M. embuat tenaga M. mereka berdua menjadi semakin susut. Tetapi ternyata bahwa kecepatan gerak kisar dapat yang didukung dengan dia tahannya yang lebih baik, mampu M. menggereskan luka lebih banyak di tubuh paman bungsunya. Darah pun lebih banyak mengalir dari tubuh paman bungsunya itu. Tetapi kobaran api kemarahan pun lebih besar pula menyala di dadanya. Namun karena itu, maka paman bungsu itu telah M. emaksa diri dan bergerak lebih banyak untuk M. emimbangi tenaga kisar dapat yang masih lebih baik daripadanya. Tetapi dengan demikian, M. a. k. darah pun M. menjadi semakin banyak mengalir dari tubuhnya. Kisar dapat yang melihat keadaan paman bungsunya itu pun K. emudian berkata, Paman, apakah kita yang sudah terluka parah seperti ini masih akan melanjutkan perang tanding? Pengecut, geram pamannya, aku kira kau laki-laki sejati ye yang menghargai diri sendiri. Ternyata kau takut melihat kematianmu yang sudah M. embayang. Apakah kematian itu ada artinya bertanya kisar dapat. Perang tanding harus berlangsung sampai tuntas, berkata pamannya sambil meloncat M. emi erang sejadi-jadinya. Kisar dapat mulai M. emperhitungkan keadaan tubuhnya. Itulah sebab Nia, maka ia tidak terlalu banyak M. embewang tenaganya. Ia hanya berusaha untuk menangkis dan menghindari serangan. Hanya pada saat-saat yang M. eme yakinkan sajalah ia menghentakan kekuatannya yang tersisa untuk menyerang. Tetapi kisar dapat tidak M. empunyai pilihan lain. Ia harus melawan serangan-serangan pamannya yang datang seperti banjir bandang, betapapun kadang-kadang tidak dengan perhitungan I. emang matang. Namun akhirnya, pamannya yang telah M. eme ngeluarkan darah terlalu banyak itu menjadi sangat lemah. Luka-luka yang silang meni ilang telah mengalirkan darah seperti diperas dari tubuhnya. Tetapi betapa dendam telah M. eme bakar jantungnya. Ia sama sekali tidak mau menghentikan serangan-serangannya. Kisar dapat masih M. eme punyai perhitungan I. emang mapan. Darahnya pun M. eme ngalir dari luka-lukanya. Tetapi tidak sebanyak darah paman bungsunya itu. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Mereka emenya dari betapa keadaan paman bungsu sardapa itu menjadi sangat parah. Namun agaknya orang itu sama sekali tidak mau mengakui akan keadaan dirinya yang sebenarnya. Pada hentakan-hentakan yang dilakukan kemudian oleh paman bungsu itu, seakan-akan telah M. eme eras titik-titik darahnya yang terakhir. Karena itu, ketika ia emasih M. emaksa diri untuk M. eme ni erang, tiba-tiba saja tubuhnya telah kehilangan keseimbangan. Metap paman bungsu sardapa itu menjadi kabur. Cahaya bulan yang bulat itu telah menjadi buram. Tubuhnya bagaikan menggigil kedinginan. Beberapa saat ia masih bertahan. Tetapi ketika sekali lagi ia mencoba untuk melangkah mendekati sardapa yang menjadi tidak jelas lagi dalam tangkapan matanya yang kabur, maka orang itu eme menjadi terhuyung-huyung. Bahkan akhirnya ia tidak dapat bertahan lagi dan akhirnya jatuh terjerembap. Paman bungsu sardapa itu masih eme menggeliat. Tetapi tubuhnya telah eme menjadi sangat lemah. Dalam pada itu, beberapa orang saudaranya berlari-lari mendekatinya. Mereka berjongkok eme ngitarinya. Yang tertua di antara eme merekap pun telah mengangkat kepala adik bungsunya itu sambil berdesis, bagaimana keadaanmu. Saudaranya yang bungsu itu pun berdesis, apakah sardapa sudah mati. Saudaranya yang sulung eme menjadi ragu-ragu. Tetapi seorang di antara saudaranya menyahut, ya, sardapa sudah mati. Oh, ya, yang bungsu itu menarik nafas dalam-dalam, tugasku sudah selesai. Kau akan diobati, berkata yang tertua. Tidak ada gunanya, desisnya. Nafasnya menjadi semakin terengah-engah, anak iblis itu sudah melukai aku. Tetapi akhirnya aku berhasil eme-em bunuhnya pula. Ya kau berhasil, jawab salah seorang saudaranya. Nafas saudaranya yang bungsu itu menjadi semakin sendat. Namun akhirnya ia menghentakkan tenaganya yang penghabisan untuk berteriak, sardapa sudah mati. Lihat, aku telah eme-em bunuhnya dengan tanganku sendiri. Suara itu pun kemudian lenil up. Suasana pun menjadi hening diam. Saudara tertua di antara mereka itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling ke arah kisar dapah, maka dilihatnya kisar dapah masih berdiri tegak. Di belakangnya berdiri orang-orang yang datang sebagai saksi ini dalam perang tanding itu. Perlahan-lahan saudara tertua itu bangkit berdiri setelah meletakkan kepala adiknya yang bungsu. Selangkah demi selangkah ia mendekati kisar dapah yang masih berdiri tegak. Kau lah yang telah menelesaikan pekerjaanmu sardapa, berkata pamannya tertua, ternyata aku tidak berhasil mencegahnya. Untunglah bahwa kau telah berhasil meningkatkan ilmumu pula, sehingga kau tidak menjadi korban karenanya. Sebenarnya bukan niatku untuk eme-em bunuhnya, desis sardapa. Aku tahu. Kau sudah berusaha. Kau berkali-kali. Menawarkan untuk menghentikan perang tanding ini. Tetapi adikku yang bungsu ini tidak mau mendengarkannya. Apa boleh buat, paman sulungnya itu berhenti sejenak, namun kemudian katanya, perhatikan luka-lukamu. Kau akan dapat kehabisan darah seperti paman bungsumu itu. Kisar dapak eme ngangguk-angguk. Sementara itu Kipan On Jaya pun berkata pula, marilah, kita obat luka-lukamu. Kisar dapak pun kemudian telah bergeser yang menjauh dan duduk di atas sebuah batu yang besar. Dengan hati-hati Kiei Patah telah eme memberikan pengobatan untuk sementara, agar darahnya tidak terperas habis dari tubuhnya. Dalam pada itu, saudara-saudara ibu tiri Kisar dapak itu pun telah mengerumuni adik bungsunya yang telah mengorbankan nyawanya untuk eme memuaskan gejolak perasaannya yang mendendam. Seharusnya ia menyadari, bahwa tidak sepantasnya ia mendendam karena Sardapa tidak pernah melakukan kesalahan, berkata saudaranya yang sulung. Dendam itu agaknya telah didesakannya sendiri ke dalam perasaannya tanpa sebab, ia pulalah yang mengangankan kesalahan Kisar dapak itu, dan Yeang kemudian dinyatakannya sebagai satu kenyataan. Kemudian ia pun mendendam karena kenyataan Yeang dibuatnya sendiri itu. Dan kesalahan Sardapa yang semu itu telah eme ni adatnya ke dalam maut, berkata saudaranya yang lain. Yang tertua itu pun mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, bagaimanapun juga, ia adalah adik kita. Kita wajib menilenggarakannya dengan sebaik-baik ni ah. Kita akan eme-em bawanya pulang. Kita akan eme-inta diri kepada Sardapa dan kawan-kawannya itu, berkata saudaranya Yeang lain. Demikianlah maka saudara-saudara ibu tiri Sardapa itu pun telah minta diri serta eme-em beritahukan bahwa tubuh adik bungsunya akan dibawanya pulang. Sardapa yang telah diobati luka-lukanya itu pun berkata dengan nada rendah, Aku mohon maaf paman. Sekali lagi aku nyatakan, bahwa aku tidak sengaja eme-em bunuh. Kami eme ngerti, jawab pamannya Yeang tertua, kami eme-emang tidak eme nyalahkanmu. Agaknya hidupnya eme-emang telah sampai ke garis batas. Dan sebab kematiannya telah dibuatnya sendiri. Demikianlah beberapa orang paman Sardapa itu pun telah meninggalkan tempat itu dengan eme-em bawa tubuh adiknya yang bungsu. Namun dengan demikian yang masih tinggal hidup itu pun telah melepaskan sengketa di antara mereka. Beberapa orang Yeang semula seakan-akan terpisah, justru karena tidak mau hidup dan melakukan pekerjaan sebagaimana dilakukan oleh saudara-saudaranya, ternyata telah bersatu kembali. Bukan eme mereka yang eme menceburkan diri ke dalam tata kera kehidupan yang suram, tetapi Yeang lainlah yang seakan-akan telah melihat kembali jalan yang terang. Namun Sardapa masih sempat minta maaf kepada mereka, bahwa sebagai orang Yeang lebih muda, seharusnya ia menghormati paman PMA-nya itu. Sepeninggal paman-paman-nya eme-em bawa tubuh paman bungsunya Yeang terbunuh dalam perang tanding itu, maka Ki. Sardapa pun telah bersiap-siap untuk kembali ke padukuhannya. Tetapi ia masih eme nunggu beberapa saat sehingga keadaan tubuhnya menjadi berangsur semakin baik. Baru ketika darahnya telah pampat serta tubuhnya tidak lagi terasa lemah sekali, maka Ki Sardapa diiringi oleh beberapa orang telah kembali ke padukuhan. Sebagai mana mereka berangkat, maka mereka pun berusaha untuk tidak banyak diketahui orang. Apalagi karena tubuhnya menjadi lemah dan noda-noda darah Ye yang melekat pada pakaiannya. Namun Ki Sardapa tidak dapat menimuni ikan. Keadaannya itu sepenuhnya. Ternyata bahwa para pengawal di halaman rumahnya telah melihatnya, sehingga mereka pun telah mengerumuninya. Mereka pun telah bertanya seperti sungai Ye yang banjir, tanpa ada henti-hentinya. Bahkan sebelum pertanyaan Ye yang terdahulu dijawab, telah diajukan pertanyaan yang lain berturut-turut. Biarlah Ki Bekel beristirahat, berkata Kiai patah, ia sangat eme merlukannya agar keadaannya berangsur baik. Tetapi apa yang telah terjadi bertanya para pengawal. Besok Ki Bekel akan eme menceritrakannya, jawab Kiai. Patah. Para pengawal itu tidak puas eme mendengar jawaban Kiai patah, tetapi mereka tidak dapat mendesak. Mereka hanya melihat dengan termangu emangu ketika Ki Bekel itu dibawa masuk ke dalam rumahnya. Namun justru karena tidak mendapat jawaban Ye yang pasti, para pengawal telah eme eme buat dugaan-dugaan yang bermacam eme acam. Tetapi pada umumnya eme mereka menganggap bahwa keadaan telah menjadi gawat. Karena itu, maka dua orang di antara eme mereka telah mengelilingi gardu-gardu di padukuhan itu dan eme eme beritahukan agar mereka meningkatkan kesiagaan mereka. Apa yang terjadi bertanya para peronda di gardu-gardu. Ki Bekel terluka parah, jawab para pengawal itu. Agaknya hanya karena pertolongan Kiai patah dan anak-anak. Muda Ye yang berilmu tinggi itu sajalah maka Ki Bekel telah lepas dari malapetaka. Sudah berapa kali ada usaha untuk eme eme bunuh Ki Bekel, desis salah seorang peronda. Nah, bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk mengamankan padukuhan ini? Termasuk Ki Bekel berkata salah seorang pengawal, karena itu, maka kesiagaan perlu ditingkatkan. Jangan eme eme beri kesempatan padukuhan ini mengalami bencana tanpa kita lakukan pencegahan. Kecuali jika kita semuanya sudah berbuat sejauh dapat kita lakukan, bahkan telah kita berikan korban yang terbesar dari milik kita, maka apa boleh buat? Kami akan melakukannya di sini, berkata salah seorang peronda. Terima kasih. Tetapi kalian pun harus meronda berkeliling pula untuk mengamati keadaan. Tetapi jangan hanya berdua. Dalam keadaan gawat, segala kemungkinan dapat terjadi. Jangan lupa, siapa yang meronda berkeliling, sebaiknya eme eme bawah kentongan kecil yang dapat dipergunakan untuk eme eme berikan isyarat yang dapat didengar dari gardunya masing-masing, berkata salah seorang di antara para pengawal. Dengan demikian maka seluruh padukuhan itu pun telah bersiaga menghadapi KM Ungkinan Yeang manapun. Anak-anak muda telah meronda berkeliling padukuhan. Bukan saja mereka yang sedang bertugas, tetapi anak-anak muda Yeang ada di rumah pun telah dibangunkan dan dipanggil untuk datang ke gardu. Dengan demikian, maka berita tentang keadaan kibekel pun segera tersebar. Sekelompok anak-anak muda yang dianggap M.M. miliki kelebihan telah dipanggil untuk berjaga-jaga di Banjar, karena di Banjar telah disimpan harta kekayaan yang besar dari padukuhan itu. Sebagian dari eme mereka berada di luar Banjar, sebagian lagi berada di dalam Banjar, sementara yang bertugas eronda malam itu justru berada di luar halaman Banjar. Setiap kali eme mereka berganti-ganti mengelilingi Banjar itu. Baik mereka yang meronda di luar halaman, di halaman, dan bahkan Yeang ada di dalam pun setiap kali telah mengamati setiap sudut dari Banjar itu. Setiap ruangan dan bahkan beberapa kali mereka telah menjenguk ke dalam bilik peniimpanan harta benda dan kekayaan padukuhan itu. Namun sampai Fajar M.N.I. Ingsing, tidak terjadi sesuatu yang menggetarkan padukuhan itu. Namun demikian, kegelisahan ternyata sudah mencengkam setiap orang. Bukan saja anak-anak muda, tetapi juga keluarga eme mereka yang mendengar berita tentang kibekel, namun yang tidak jelas apa Yeang sebenarnya telah terjadi. Itulah sebab Nia, maka ketika matahari tertib, Mah Isamurti dan Mah Isapukat yang keluar dari halaman rumah kibekel telah terkejut melihat kesiagaan Yeang sangat tinggi. Dari anak-anak muda itu Mah Isamurti dan Mah Isapukat mendapat keterangan, bahwa eme mereka telah bersiap-siap menghadapi segala KM mungkinan yang dapat terjadi, karena ada di antara mereka Yeang melihat kibekel yang terluka parah, tanpa mendapat keterangan tentang sebab-musababnya. Mah Isamurti dan Mah Isapukat menarik nafas dalam-dalam. Mereka pun kemudian menyadari, bahwa agaknya lebih baik untuk eme memberikan penjelasan tentang satu peristiwa yang dianggap penting daripada eme nunda-nundanya. Dengan DM ikian tidak akan mudah timbul salah paham yang barangkali akan dapat mengganggu bagi ketertiban selanjutnya. Tetapi Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun kemudian masih eme merlukan kepastian dari kibekel yang berbaring di pembaringannya, apakah mereka dibenarkan untuk eme memberikan keterangan tentang keadaan kibekel itu? Apakah itu perlu bertanya kibekel? Ya kibekel, jawab Mah Isamurti, jika tidak diberikan keterangan tentang Yeang sebenarnya, maka orang-orang padukuhan ini akan mengarang sendiri, eme menurut penalaran mereka masing-masing sehingga keterangannya pun kemudian akan menjadi simpang siur. Kibekel Yeang masih dalam keadaan Yeang gawat itu pun eme memandang kiai patah yang termangu-mangu. Namun, akhirnya kiai patah itu pun berkata, sebaiknya eme memang demikian kibekel. Agar tidak timbul berita Yeang simpang siur tentang kibekel. Kibekel itu mengangguk kecil. Katanya, baiklah anak-anak muda. Berikan penjelasan sebaik-baiknya agar berita yang simpang siur itu tidak membuat penghuni padukuhan ini menjadi gelisah. Demikianlah, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun kemudian telah eme meninggalkan rumah itu. Mereka akan pergi ke Banjar untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga orang-orang terutama anak-anak muda yang ada di Banjar tidak selalu dibayangi oleh kegelisahan. Sebenarnya lah ketika Mah Isamurti dan Mah Isapukat sampai di Banjar, maka anak-anak muda segera mengerumuninya, termasuk beberapa orang pengawal yang mengikutinya dari halaman rumah kisar dapas sendiri, karena Mah Isamurti dan Mah Isapukat akan eme memberikan keterangan tentang kibekel di Banjar saja. Kami tidak ingin eme buat rumah kibekel menjadi gaduh, karena kibekel sangat eme merlukan kesempatan untuk beristirahat, jawab Mah Isamurti ketika seorang pengawal menanyakan kepadanya, kenapa keterangan itu tidak diberikan saja di halaman rumah kibekel. Di Banjar, Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah eme memberikan keterangan kepada orang-orang yang berkumpul di halaman. Keduanya berdiri di pendapa menghadap ke halaman yang penuh dengan orang-orang yang hampir tidak sabar menunggu. Kibekel telah eme nilesaikan perang tanding, berkata Mah Isamurti yang kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di arna perang tanding di bawah pohon randu alas itu. Kenapa kibekel tidak eme beritahukan kepada kami sebelum berangkat, bertanya salah seorang di antara emereka. Kibekel tidak ingin eme buat padukuhan ini gelisah, jawab Mah Isamurti. Tetapi jika terjadi sesuatu atas kibekel, kami tidak dapat eme-embe bantunya, berteriak seorang anak muda. Kalian eme memang tidak akan dapat eme-embe bantu, jawab Mah Isapukat, dalam perang tanding yang sudah disepakati, tidak seorang pun yang dibenarkan untuk eme-embe bantu. Para saksi hanya akan menyaksikan apa yang terjadi. Kedua orang yang telah sepakat untuk berperang tanding, akan menanggung akibat apapun yang dapat terjadi atas dirinya, kecuali jika ia bukan seorang yeang jantan, yeang mungkin dengan sengaja ingin menjebak lawannya. Beberapa orang termangu emangu karenanya. Sementara itu Mah Isamurti pun berkata, namun kibekel bukannya turun ke arna perang tanding tanpa perhitungan. Karena itu, maka kita semua wajib bersyukur kepada Yang Maha Agung, bahwa kibekel telah eme mendapat kemenangan. Meskipun kibekel terluka parah, namun tidak eme-embe hayakan jiwanya. Karena itu, maka kibekel mohon bantuan kalian untuk tetap tenang, agar kibekel pun dapat tenang beristirahat. Orang-orang yeang berada di halaman itu pun mengangguk-angguk. Mereka baru jelas atas apa yang telah terjadi dengan kibekel. Agaknya mereka eme-emang tidak perlu mengadakan kesiagaan yang berlebihan. Tetapi tidak ada jeleknya, apabila sekali-sekali mereka eme mencoba melihat kesiagaan anak-anak muda padukuhan itu. Dalam pada itu, kibekel pun selalu berada di bawah perawatan kiei patah yeang juga serba sedikit mengetahui tentang pengobatan. Dengan demikian maka perlahan-lahan keadaannya pun berangsur baik. Luka-lukanya mulai menjadi pempet dan bahkan perasaan sakit tidak lagi terlalu mencengkamnya. Sementara itu, kibekel telah eme merintahkan dua orang bebahu padukuhan itu untuk menghadap kibuyut. Para bebahu itu harus melaporkan apa yang telah terjadi atas diri kibekel, agar kibuyut tidak menganggapnya bersalah karena kibekel untuk beberapa lama tidak menghadap. Ki Bayut terkejut eme mendengar laporan itu. Karena itu, maka ia pun telah eme merlukan untuk menengok kibekel yang masih berbaring di pembaringannya. Keadaanku sudah berangsur baik, kibuyut, berkata kibekel ketika kibayut menengoknya. Kau tidak eme beritahukan sebelumnya kepada aku, berkata kibuyut. Aku berjanji untuk berperang tanding. Karena itu, maka aku tidak eme beritahukan kepada siapapun kecuali kaepada mereka yang selama ini telah eme melindungi aku. Kiyei patah dan kedua orang anak muda itu, di samping dua orang pamanku, jawab kibekel. Ki buyut mengangguk angguka. Katanya kemudian, syukurlah kibekel. Satu pengalaman yang sangat berharga bagi kibekel. Jika dalam waktu singkat kibekel mampu meningkatkan ilmu sedemikian jauh, maka untuk waktu yang lama, maka kibekel akan menjadi seorang yang berilmu tinggi. Tetapi kibekel menggeleng. Katanya, ada batas yang tidak akan dapat aku tembis. Dan aku bukan seorang yang pantas untuk eme miliki ilmu yang tinggi. Kau adalah seorang bekel, berkata ki buyut, sudah sepantasnya jika kau eme nempah diri terus-menerus. Jika kau tidak eme merlukannya bagi dirimu sendiri, maka kau harus melindungi rakyatmu dari segala KM umkinan yang buruk. Apalagi di padukuhan ini terdapat sesuatu yang bernilai untuk dipertahankan. Ki bekel eme ngangguk-angguk. Dengan nada rendah ya menyaut. Ya ki buyut. Aku pun eme nyadari, bahwa ternyata rakyat padukuhan ini eme merlukan perlindungan. Nah, jika kibekel eme miliki kemampuan yeang tinggi, maka tugasku pun akan menjadi semakin ringan. Aku kira padukuhan-padukuhan lain pun harus berusaha untuk mengalami perbaikan sebagaimana terjadi di sini, khusus bagi pemimpin padukuhannya. Kecuali para bekel yeang sudah terlalu tua untuk meningkatkan kemampuannya, berkata ki buyut. Ki bekel pun mengangguk-angguk kecil. Ia eme nyadari, bahwa ki buyut adalah bekas seorang prajurit, sehingga perhatiannya eme memang cukup banyak ditujukan kepada peningkatan kemampuan. Pemampuan yeang akan banyak berpengaruh terhadap ketahanan padukuhan di dalam lingkungan kabuyutannya. Untuk beberapa saat ki buyut menunggui ki bekel yeang masih terbaring. Beberapa lama ia berbincang-bincang dengan orang-orang yang untuk sementara ada di sekeliling ki bekel. Sehingga akhirnya ki buyut itu pun minta diri. Namun sebelumnya ia masih juga berpesan kaya pada kiai patah, aku menitipkan padukuhan ini. Kiai patah tersenyum. Sementara itu ki buyut berkata, aku eme memang tidak menitipkannya kepada anak-anak muda itu, karena aku tahu bahwa lembat atau cepat, eme mereka akan meninggalkan padukuhan ini. Aku juga, berkata kiai patah. Tetapi tidak akan secepat anak-anak muda itu, sahut ki buyut sambil tersenyum. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tersenyum pula. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, kami eme punya tugas lain yang segera harus kami tangani. Kami tidak dapat terlalu lama berada di sini. Namun Mahisa Pukat telah eme nyambung, kami telah meninggalkan padepokan kami terlalu lama. Ki buyut masih tersenyum. Katanya, tetapi satu ketika. Kalian akan datang lagi ke kebuyutan ini. Mudah-mudahan ki buyut, jawab Mahisa Murti. Baiklah. Tetapi pada saatnya kalian meninggalkan padukuhan ini, aku mohon kalian singgah di rumahku, berkata ki buyut pula. Tentu, jawab Mahisa Murti, kami akan mohon diri. Demikianlah, maka ki buyut pun kemudian telah minta diri untuk kembali ke padukuhan induk. Sementara itu, harapannya pun telah tumbuh, bahwa padukuhan-padukuhan di lingkungan kabuyutan yang hendaknya akan mampu dikembangkan. Kisar dapak akan dapat menjadi contoh, betapa dengan niat Yeang tinggi, ia mampu meningkatkan kemampuannya. Sementara itu, sejalan dengan peningkatan kemampuannya, kesejahteraan padukuhannya pun telah meningkat pula. Ternyata bahwa anak-anak muda di padukuhan Yeang dipimpin oleh kisar dapak itu M.M.Punyai gairah kerja yang lebih baik dari padukuhan-padukuhan yang lain. Mungkin hal itu terjadi karena pengaruh keadaan. Justru, karena peristiwa Yeang bergejolak di padukuhan itu, atau mungkin karena kehadiran orang-orang tertentu di padukuhan itu. Namun yang terjadi di padukuhan kisar dapak itu tentu akan dapat dikembangkan di padukuhan-padukuhan lain meskipun dengan kadar Yeang berbeda. Untuk beberapa hari ternyata ki bekal masih harus berbaring di pembaringannya. Sekali-sekali ki bekal itu juga turun ke halaman untuk berjalan-jalan agar tubuhnya perlahan-lahan M.M. menjadi pulih kembali kekuatannya. Bahkan dalam keadaan sakit pun ki bekal masih juga menerima beberapa orang bebahu untuk M.M. ngadakan pembicaraan tentang perkembangan padukuhannya. Namun dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap-siap pula untuk meninggalkan padukuhan itu. Mereka hanya M.M. nunggu sampai K.E. adaan ki bekal menjadi baik dan kesehatannya pulih kembali. Tetapi untuk beberapa lama K.I. patah M.M. memang masih akan tinggal. K.I. patah Yeang hampir tidak M.M. punya isana kadang lagi itu telah menjadi kerasan tinggal di sebuah padukuhan Yeang pernah M.N. nimbulkan malapetaka bagi keluarganya. Namun K.I. patah rasa-rasanya telah mendapatkan tuntunan untuk menghukum mereka yang bersalah. Ternyata beberapa pihak telah M.M. bantunya, bahkan K.I. buyut pun telah M.M. ngambil langkah-langkah yang ikut menentukan. Dalam satu pembicaraan, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menceritakan tentang rencananya untuk melanjutkan perjalanan, serta keinginannya untuk menyusun kekuatan pada sebuah perguruan baru Yeang tinggal di sebuah padepokan kecil, maka K.I. patah pun berkata, kau persiapkan perguruanmu pada tataran pertama dengan tujuan kekerasan anak muda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut mendengar kata-kata K.I. patah itu. Hampir bersamaan keduanya bertanya, kenapa K.I.? Rencana kalian Yeang pertama-tama adalah menyusun kekuatan. Bukan M. meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Para penghuni pada pokan itu serta menyusun tata kehidupan yang wajar, berkata K.I. patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, Bukankah aku serba sedikit juga pernah hemengutarakan rencana ini kepada K.I.? Ya. Tetapi aku belum eme rasa mendapat kesempatan untuk mengatakan tanggapanku atas rencana kalian itu, Jawab K.I. patah, tetapi sekarang, ketika suasana sudah menjadi jernih, aku baru dapat meniebutkannya. Tetapi Mahisa Murti emenggeleng. Katanya, K.I. Kami bukan manusia em manusia linui yeang eme miliki derajat melampaui orang kebanyakan. Karena itu, maka kami masih berpijak pada naluri bahwa kita berhak untuk eme em pertahankan diri dan bahkan merupakan bagian dari usaha eme em pertahankan jenis mahluk yang disebut em manusia. Itulah sebabnya, maka kami masih juga eme em perhitungkan kekuatan bagi pada pokan kami. Menurut pengalaman kami, tanpa kekuatan itu, maka pada pokan kami akan dapat hapus dari tanah ini. K.I. patah mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia berkata, apakah menyusun kekuatan bukan berarti salah satu wajah dari pertentangan dan kekerasan. Sebagaimana K.I. alami, demikian pula pengalaman kami. Seandainya K.I. tidak eme em miliki kekuatan untuk eme em pertahankan diri, maka K.I. sudah tidak ada lagi sekarang ini. Atau barangkali Ki Bekel Yeang lama masih tetap eme megang pimpinan dan eme em miliki kekayaan Yeang tidak sah, berkata Mahisa Pukat. Sementara itu, ternyata bahwa kemampuan K.I. menjadi sangat berarti pada saat-saat Kisar dapat menegahkan kedudukannya di padukuhan ini, berkata Mahisa Murti pula. K.I. patah mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Murti berkata selanjutnya, K.I. sebenarnya kami eme em merlukan satu karo untuk eme em pertahankan diri. Apakah dengan kekuatan kalian tidak berniat untuk eme em perluas kekuasaan kalian bertanya K.I. patah? K.I. jawab Mahisa Murti, ternyata meskipun K.I. patah mampu melakukannya, ternyata K.I. patah tidak tergoda untuk eme em miliki K.M. Bali harta kekayaan Yeang telah ada di padukuhan ini. K.I. yang mampu melakukannya, ternyata juga tidak bernafsu untuk menguasa dan bertindak semenamene atas orang-orang padukuhan ini. Bukankah dengan demikian ada perbedaan antara seseorang Yeang satu dan lainnya, meskipun keduanya eme em miliki kekuatan? K.I. bekal yang lama dengan kekuatannya telah eme em bunuh dan merampok. Tetapi K.I. patah dengan kekuatannya telah eme em bangun kembali padukuhan ini menjadi padukuhan yang jernih. Apa maksudmu bertanya K.I. patah? Semuanya tergantung kepada manusianya, K.I. Ilmu adalah kekuatan. Yang eme em pergunakan kekuatan itu adalah manusia. Karena itu, manusia di belakang kekuatan itulah yang akan em menentukan segala galanya, jawab M.I. Samurti. K.I. patah pun mengangguk-angguk sambil berdesis, bagus. Jawaban itulah Yeang aku tunggu. Sebenarnya aku tidak menentang rencana kalian. Tetapi aku ingin em mendengar apakah Yeang melandasi usaha kalian untuk menyusun jenjang kekuatan di padepokanmu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngerutkan keningnya. Namun keduanya pun kemudian mengangguk-angguk kecil. Anak-anak muda, berkata K.I. patah, landasan kejiwaan itulah Yeang em memang harus disusun kuat-kuat lebih dahulu di dalam diri em manusia yang akan em em bina kekuatan itu. Karena pada dasarnya adalah em manusia itulah Yeang akan em em pergunakan kekuatan menurut niatnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum menjawab. Nah, jika demikian, maka pantaslah apa Yeang akan kalian lakukan. Ternyata bahwa kalian adalah anak Mahendra yang mewarisi bukan saja K.M. em puan dan ilmu ayahnya, tetapi juga landasan kejiwaannya itu, berkata K.I. patah selanjutnya. Kemudian katanya dengan nada perlahan-lahan, aku akan berusaha untuk em em bantu kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Dipandanginya wajah K.I. patah dengan berbagai pertanyaan di dalam hati. Namun kemudian Mahisa Murtilah yang bertanya, bantuan apa yang dapat K.I. berikan kepada kami untuk menemukan orang yang pantas kami percaya untuk mengisi jenjang kepemimpinan di padepokan kami. Untuk beberapa lama kami telah M. mencari. Baik di antara orang-orang kami sendiri, maupun orang-orang yang pernah kami jumpai, bahkan anak-anak muda, remaja atau kanak-kanak sekalipun. Namun kami belum merasa pernah menemukannya. K.I. patah tersenyum. Katanya, aku M. emang akan M. em bantu. Sekedar M. em bantumu. Tetapi aku pun tidak pasti, bahwa dengan bantuanku itu kalian benar-benar dapat berhasil. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. emang angguk-angguk. Sementara itu K.I. patah berkata, kalian masih muda. Kalian berdua masih M. em punya banyak kesempatan untuk meningkatkan ilmu kalian. Yang bersumber dari banyak perguruan. Kau menyadap ilmu Mahendra, Pangeran Singanarpada, Aku Lemahwarah dan mungkin beberapa orang lagi. Jika kemudian kalian ingin menyusun jenjang kepemimpinan di padepokan kalian sejak awal, maka kau harus mengambil anak-anak muda atau remaja yang lebih muda lagi dari kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Menyahut, Yakiaye kami ingin menemukan anak-anak muda seumur adik kami. Kami akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk M. embinanya. Nah, berkata K.I. patah, jika demikian bertanyalah kepada ayahmu. Kepada ayah? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertanya hampir berbareng. K.I. patah pun kemudian tertawa. Sementara Mahisa Pukat berkata, waktu kami berangkat, kami telah minta diri kepada ayah. Tetapi ayah tidak pernah M. emangatakan apa-apa. K.I. patah masih saja tertawa. Katanya kemudian, tentu ayah kalian melepaskan kalian tanpa M. emberikan pesan apa-apa. Aku kenal sifat Mahendra. Ia tentu ingin. Mencoba sejauh mana kalian M. empu melakukan tugas yang kalian bebankan atas pundak kalian sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun dengan demikian maka Mahisa Murti pun berkata, jika DM ikian, maka tidak sebaiknya kami kembali dan justru bertanya kepada ayah, apa yang sebaiknya harus kami lakukan. Kami akan kembali jika kami telah berhasil menemukan apa yang kami cari. Sembung Mahisa Pukat. K.I. patah mengerutkan keningnya. Dengan nada. Rendah ia berkata, aku ye ekin bahwa ayah kalian akan dapat menentukan, kepada siapa kalian harus datang untuk menemukan orang-orang yang kalian cari itu. Tetapi kedua orang anak muda itu justru menggeleng. Sementara Mahisa Murti berkata, terima kasih kiai. Kami akan meneruskan pengembaraan kami. Tetapi bagaimana dengan padepokan dan perguruan kalian yang sampai saat ini justru ditunggui oleh ayah kalian? Bukankah dengan demikian ayah kalian tidak sempat untuk melakukan tugasnya berkata kiai patah. Ayah sudah terlalu tua untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan eme-embawa batu-batu berharga dan wasi aji. Karena itu, maka ayah perlu banyak beristirahat. Di padepokan itu, ayah mendapat kesempatan beristirahat, Sembung Mahisa Murti. Kiai patah mengangguk-angguk. Dengan nada rendah pula ia bertanya, kalian akan pergi ke mana? Kami tidak dapat mengatakan, kami akan pergi ke mana jawab Mahisa Murti. Kiai patah termenung sejenak. Namun KM Udianya pun berkata, baiklah. Jika kalian baru akan kembali setelah kalian berhasil, maka jika kalian bersedia singgahlah barang sejenak ke Banyu Sasak. Bukan apa-apa. Aku hanya akan berpesan agar kalian sampaikan berita keselamatanku. Banyu Sasak, Desis Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berbareng. Sementara Mahisa Murti pun kemudian bertanya, di manakah letak Banyu Sasak itu? Di sebelah Padang Karautan. Kau akan menjumpai sebuah padukuhan yang terhitung baru. Jika kalian menempuh jalan dari Padang Karautan ke Singasari, maka sebuah padukuhan baru namun telah berkembang bernama Banyu Sasak. Kau dapat bertemu dengan seorang yang telah berusia lanjut, seorang yang cikal bakal padukuhan itu. Namanya Kiai Nagateleng, berkata Kiai Patah. Apa yang harus aku katakan kepada Kiai Nagateleng bertanya Mahisa Pukat. Katakan kepadanya, bahwa kalian telah bertemu. Dengan aku. Aku tidak mengalami sesuatu. Tetapi aku masih kerasan di perantauan. Aku baru akan kembali jika langit menjadi masak, berkata Kiai Patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.A. ngerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu Mahisa Pukat bertanya, apakah Yeang Kiai maksud dengan langit menjadi masa? Istilah itu tidak sering dijumpai dalam percakapan sehari-hari. Jangan lupa. Ucapkan ungkapan itu. Jika kau tidak mengatakannya, maka Kiai Nagateleng tidak akan percaya bahwa kau emang-emang pernah bertemu dengan aku dalam pengembaraan kalian, berkata Kiai Patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.A. ngeangguk-angguk. Mereka Yeang pernah bekerja dalam tugas Sandi itu pun segera mengetahui, bahwa emang mereka harus mengucapkan kata-kata Sandi. Baiklah Kiai, jawab Mahisa Murti, kami akan singgah ke rumah Kiai Nagateleng. Seandainya kami tidak berniat pergi ke Padang Karautan, maka kami akan em-em-erlukannya. Padang Karautan sekarang sudah tidak segarang beberapa tahun yang lalu. Kiai Patah mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, Padang Karautan sudah mengalami banyak sekali perubahan. Usaha beberapa orang untuk menaikan air ternyata besar sekali manfaatnya. Orang-orang Yeang tergeser dari Padukuhan Panawijen sebagian telah MMBK daerah di Padang ini menjadi daerah persawahan Yeang subur. Usaha itu telah berkembang dan beberapa orang dari Padukuhan lain pun telah melakukan hal Yeang sama di bagian-bagian yang terpisah. Meskipun Padang Karautan masih cukup luas, tetapi Padang Karautan akan segera berubah em menjadi taman yang ramai. Baiklah Kiai, berkata Mahisa Murti, kami akan segera MM persiapkan diri untuk meneruskan pengembaraan kami. Di sini ternyata kami telah berhenti terlalu lama. Kiai patah tersenium. Katanya, tetapi kalian berdua telah MNI lamatkan Padukuhan ini dari kewancuran. Bukan aku, tetapi Kiai sendiri, jawab Mahisa Pukat. Kiai patah justru tertawa. Katanya, sudahlah. Siapapun yang melakukannya. Padukuhan ini sekarang harus membenahi dirinya. Kiai buyut menganggap Padukuhan ini justru akan dapat M menjadi contoh bagi Padukuhan yang lain. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Namun Mahisa Pukat pun kemudian berkata, Pada kesempatan lain kami akan datang lagi ke Padukuhan ini. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap-siap. Mereka telah menemui Kiai buyut untuk M intadiri. Kami minta kalian tidak melupakan kabuyutan ini, M inta Kiai buyut. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertawa. Dengan nada dalam Mahisa Murti berkata, Kami M asih ingin singgah lagi di kabuyutan ini. Pada suatu saat tentu kami lakukan. Kiai buyut mengangguk-angguk. Ia pun KM Udian tertawa pula sambil berkata, Kami selalu mengharapkan kehadiran kalian pada suatu saat. Demikianlah, pada satu pagi yang cerah, kedua anak muda itu telah M meninggalkan Padukuhan Yeang. Pernah mengalami goncangan Yeang hampir meruntuhkan sendi-sendi martabat kemanusiaan itu. Ki Bekel Yeang sudah menjadi semakin baik dan hampir sembuh kembali. Telah M melepaskan kedua anak muda itu bersama paman-pamannya. Sementara Kiai Patah dan beberapa orang Padukuhan itu telah mengantar anak muda itu sampai ke ujung lorong Padukuhan. Jangan lupa, langit telah masak, berkata Kiai Patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk hormat. Hampir berbarang mereka menjawab, Ya Kiai. Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meninggalkan Padukuhan itu. Keduanya M menolak ketika Ki Bekel menawarkan agar keduanya M M bawa bekal secukupnya. Namun bagi Kiai Patah, hal itu wajar sekali, karena keduanya tentu akan M menjaga harga diri mereka sementara mereka tentu sudah M M bawa bekal Yeang cukup. Sekali-sekali kedua anak muda itu masih juga berpaling. Tetapi jarak mereka pun semakin lama menjadi semakin jauh. Namun demikian keduanya telah meninggalkan bekas di Padukuhan Yeang baru saja mereka tinggalkan. Beberapa saat keduanya berjalan menyusuri jalan-jalan bulak panjang dan pendek. Sekali-sekali mereka menyusup ke dalam padukuhan-padukuhan besar dan kecil. Di siang hari, mereka telah berhenti di sebuah kedai Yeang cukup ramai di dekat sebuah pasar. Pasar itu sendiri sudah mulai menjadi sepi. Namun mereka Yeang berdagang di pasar itu, masih banyak Yeang singgah di kedai Kaedai yang terdapat di sekitar pasar itu.